Sebaiknya kepergi dengan damai. Suara Zhang Fan samar-samar, tetapi di bawah cahaya kuning yang menekan pasir hisap dan menerobos langit, suaranya tampak agung dan tidak dapat diganggu-gugat. Anda, untuk pertama kalinya, wajah tenang Raja Dukun Pansan berubah, bahkan ketika dia meninggal. Sihir arkaan pantas dengan reputasinya. Gelar Saman King bukan hanya untuk pertunjukan. Raja Dukun Pansan, sayang sekali aku tidak bisa bersaing denganmu di masa kejayaanmu. Zhang Fan menghela nafas, dan awan kuning di atas kepalanya mengangkat istana Kaisar Dong. Di bawah cahaya yang tak terbatas, dia dan Raja Gajah Naga tampak mengenakan baju besi kuning. Tidak peduli bagaimana pasir hisap melonjak dan membunuh, mereka tetap tidak bergerak. Pujian Zhang Fan bukan untuk menghibur orang yang sedang sekarat, tetapi dari lubuk hatinya. Dunia ini begitu luas, tetapi berapa banyak orang yang tega melakukan trik semacam itu di bawah hidungnya saat mereka sedang sekarat. Zhang Fan datang dalam pelangi dan tidak bersembunyi, tetapi Raja Gajah Naga dan Raja Dukun Pansan tidak terlalu peduli padanya. Zhang Fan tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, mereka adalah dua orang yang sedang sekarat, jadi bagaimana jika mereka peduli. Tak seorang pun menyadari bahwa meskipun Raja Dukun Pansan sudah dekat dengan kematian, ia masih saja berencana melawan Zhang Fan. Saat Raja Gajah Naga terangsang oleh adegan Raja Dukun Pansan menghancurkan tubuh terakhir Raja Buaya, ia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan gunung dan menusuk Raja Dukun Pansan dengan gadingnya, ia telah jatuh ke dalam rencana Zhang Fan. Kekuatan dalam radius 10.000 mil telah lama terkondensasi, tetapi terkonsentrasi di tubuh Raja Dukun Pansan dan gunung, dan tidak dapat disebarkan. Oleh karena itu, meskipun Raja Dukun Pansan seperti anak panah yang sudah habis masa pakainya dan tidak sebaik dulu, ia masih dapat menggunakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Inilah yang diabaikan oleh Raja Gajah Naga dan Zhang Fan. Tanpa disadari, Raja Dukun Gunung Pan pertama-tama menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Raja Gajah Naga dan Zhang Fan, lalu tiba-tiba melakukan sihir berkorban dengan langit dan bumi. Mengandalkan kekuatan ribuan mildaratan yang telah dipadatkan, ia bermaksud membunuh Zhang Fan dan Raja Gajah Naga bersama-sama. Mungkin, dari awal hingga akhir, hanya kalimat, Aku, Gunung Pan, malu mati di tanganmu, yang keluar dari hatinya. Ketika pengorbanan langit dan bumi digunakan, yang pertama mati adalah Raja Dukun Gunung Pan. Zhang Fan tidak mengerti. Matanya memantulkan tubuh Raja Penyihir Gunung Pan yang perlahan mengkristal dan membatu. Dia menggelengkan kepalanya. Ketika Raja Dukun Gunung Pan merasakan kedatangan Zhang Fan, dia sudah hampir mati dan tidak dapat menentukan kekuatannya dengan jelas. Jika dia berada di puncaknya, Zhang Fan mungkin masih takut dengan cara seperti itu, tetapi sekarang itu hanya pohon willow yang bertiup di wajahnya, jadi apa salahnya? Mendesah. Tanah dalam radius 10.000 km tenggelam, dan badai pasir memenuhi langit saat pasir hisap berputar dan melahap segalanya. Di bawah selubung mantra Dukun Pengorbanan Langit dan Bumi, tubuh Raja Dukun Gunung Pan hancur inci demi inci, berubah menjadi bagian dari badai pasir. Dia hanya bisa menghela nafas saat dia terkoyak oleh angin kencang. Raja Dukun Gunung Pan telah tumbang. Walaupun karena campur tangan Zhang Fan, dia tidak sepenuhnya berhasil. Pada akhirnya, dia tidak mati di tangan Raja Gajah Naga. Meskipun Raja Dukun telah tumbang, mantra Dukun tidak berhenti. Kekuatan bumi dalam radius 10.000 km meledak, menelan seluruh dunia. Zhang Fan perlahan menarik kembali pandangannya, mengulurkan tangannya yang lain, dan menekannya ke dalam kehampaan. Dia berteriak. Membekukan. Dong, dong, dong. Gritsun Golden Crow memeluk lonceng Donghuang dan mengguncangnya sekuat tenaga. Suara lonceng bergema di seluruh dunia, menekan segalanya. Badai pasir yang memenuhi langit, membeku. 10.000 km pasir hisap, beku. Angin kencang yang melanda dunia, membeku. Setelah pertempuran di Istana Batu Dewa, gagak emas matahari agung tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan goyangan lonceng Donghuang, ia sepenuhnya menekan kekuatan bumi dalam radius 10.000 km. Dimanapun suara lonceng Donghuang lewat, badai pasir turun, pasir hisap mengeras, dan angin kencang berhenti. Jika bukan karena kenyataan bahwa semua yang hancur tidak dapat dipulihkan, dan tanah seluas 10.000 km berubah menjadi pasir kuning, mungkin orang akan berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Ketika segalanya terhenti, Dharma pun lenyap, dan lonceng Donghuang terjatuh ke dalam awan hitam dan kuning yang membawa keberuntungan, kalung tulang putih yang ditinggalkan oleh Raja Penyihir Batu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Mata Zhang Fan berbinar, dia mengulurkan tangannya dan melambaikan kalung tulang putih itu jatuh ke tangannya. Dia meliriknya sekilas dan melihat bahwa tengkorak tulang putih yang saling terhubung di atasnya semuanya berasal dari makhluk yang berbeda, termasuk manusia dan binatang iblis. Dia bisa mengenali beberapa, tetapi dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Seluruh tubuh Raja Penyihir Batu hancur oleh kekuatan besar mantra penyihir, dan hanya kalung tulang putih ini yang masih ada. Pasti ada misteri di dalamnya. Zhang Fan berpikir sejenak, menyingkirkan kalung tulang putih itu, lalu menoleh ke arah Raja Gajah Naga dan menghela nafas, Raja Gajah Naga, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Hahaha, aku sudah membalas dendam, dan aku tidak menyesali apapun dalam hidup ini. Apa lagi yang bisa kukatakan? Raja Gajah Naga memejamkan matanya, dan napasnya lemah. Meskipun dia masih mempertahankan postur tegaknya saat mengangkat gunung, dia sudah terdiam tak terhingga. Zhang Fan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan apapun. Keadaan Raja Gajah Naga saat ini adalah vitalitasnya telah hilang, dan roh primordialnya telah runtuh. Bahkan jika dia menggunakan teknik iblis kebangkitan kayu layu untuk membalikkannya secara paksa, itu hanya akan memakan waktu beberapa napas lagi, dan itu tidak ada artinya. Setelah jeda sejenak, raut wajah Zhang Fan membeku, dan dia akhirnya bertanya dalam hatinya, Raja Gajah Naga, apa yang terjadi setelah aku pergi, dan di mana Raja Merak, Raja Dewa Fumo, dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Suara Raja Gajah Naga seperti dengungan nyamuk, dan dia bergumam, dan secara kasar menggambarkan apa yang terjadi hari itu. Ternyata tidak lama setelah Zhang Fan memasuki lembah matahari terbit Cakrawala Timur, ketika kelompok Raja Monster dan Dewa Roh masih bertarung dengan pengadilan surgawi kabut void, tiba-tiba terdengar suara keras di langit, dan langit yang cerah berubah menjadi gelap. Lintasan antara dunia tujuh kaisar dan alam sihir meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dan menghancurkan awan abadi dengan satu serangan. Awan abadi yang telah digunakan berulang kali hari itu untuk memaksa Zhang Fan dan yang lainnya ke dalam keadaan menyedihkan, langsung dihancurkan oleh kekuatan serangan yang terkumpul ini, dan tidak lagi menjadi ancaman. Serangan itu tidak berhenti, setelah menghancurkan awan abadi, ia menyatu dengan awan abadi, terus melesat menembus langit dan bumi, langsung menuju pengadilan surgawi kabut kekosongan, tempat para Raja Monster dan Dewa Roh berada, seakan ingin menghabisi semuanya dalam satu gerakan. Raja Merak Roda Cahaya dan yang lainnya telah merasakan kekuatan awan abadi. Meskipun telah menggunakan terlalu banyak seni abadi dan bertarung melawan pengadilan surgawi kabut kosong, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan eksistensi sekuat itu pun musnah dalam satu serangan, bagaimana mungkin Raja Minglun dan yang lainnya tidak mengerti betapa mengerikan serangan ini, dan mereka pun buru-buru menghindar. Kekuatan pengadilan surgawi kabut kekosongan sebagian besar ditahan oleh Raja Kra oleh jutaan prajurit surgawi, dan mereka tidak dapat menahannya, itulah sebabnya serangan dunia tujuh kaisar dan alam sihir tidak tertandingi. Kalau saja Raja Minglun dan yang lainnya tidak cukup cerdik untuk menghindar tepat waktu, maka dunia awan abadi, dunia istana surgawi kabut hampa, Raja Monster, dan Dewa Roh pasti sudah musnah. Selain Merak Phoenix pertama yang tersegel, dunia itu pasti milik Kaisar Suci, Dewa Iblis, dan Raja Penyihir. Satu serangan dan itu merupakan prestasi yang menggemparkan. Mendengar ini, bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kengerian serangan itu tampaknya mampu melintasi jarak waktu dan ruang, dan itu membuatnya merasa tercekik. Bagaimana dunia tujuh kaisar dan alam sihir bisa begitu kuat? Bahkan jika itu adalah pertarungan antara burung sunpaper dan kerang, nelayan harus memiliki kekuatan untuk menjadi nelayan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia tujuh kaisar dan alam sihir sungguh menakjubkan. Zhang Fan tidak menanyakan pertanyaan ini, karena dia takut kalau dia menyela, nafas terakhir Raja Gajah Naga akan terputus, dan dia tidak akan mampu berbicara lagi. Raja Gajah Naga sudah berada di ambang kematian, tetapi dia tampak lebih berpikiran jernih. Dia menebak apa yang ingin ditanyakan Zhang Fan, jadi dia memaksakan diri untuk berkata, Raja Merak menilai bahwa dao sihir kuno menggunakan senjata suci sihir, dan kaisar suci dari dunia tujuh kaisar mengambil tindakan, itulah sebabnya serangan itu begitu kuat, tetapi tidak dapat diulang. Lalu, Dewa Iblis dari dunia tujuh kaisar dan penyihir agung dari alam sihir menyerbu keluar, dan kami hanya bisa menghindarinya. Sayang sekali monyet itu. Berbicara tentang ini, ekspresi Raja Gajah Naga menjadi lebih suram, dan lapisan abu kematian muncul di wajahnya. Zhang Fan juga terdiam. Tak perlu dikatakan, Raja Kera Besar sedang dalam keadaan gila bertarung sampai mati. Bahkan jika dia ditekan dengan paksa, dia tidak akan bisa membantu, dan jutaan prajurit surgawi tidak akan memberinya kesempatan. Di bawah serangan Raja Penyihir Dewa Iblis, Raja Merak Roda dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur. Kalau tidak, mereka akan mati di tempat. Lalu, Raja Gajah Naga, bagaimana kau bisa terpisah dari Raja Merak Roda dan yang lainnya? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ratu Phoenix. Suara Raja Gajah Naga tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan dia memutar lehernya dengan susah payah, melihat ke arah timur. Ratu Phoenix Huang Yu. Dia muncul di dunia abadi pusat. Zhang Fan tidak menanyakan pertanyaan ini dengan lantang, karena meskipun dia menanyakannya, itu tidak akan berguna. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Raja Gajah Naga, mati. Sepuluh Raja Iblis Agung di zaman dahulu, pertama Raja Kera Besar, kemudian Raja Gajah Naga, tumbang satu demi satu di hadapannya. Sebuah firasat buruk melintas di hati Zhang Fan, seolah-olah di timur tempat Raja Gajah Naga terakhir kali memandang, masih ada teman-teman lama satu demi satu, seperti matahari terbenam, meluncur menuju jurang. Melihat tubuh Raja Gajah Naga yang berangsur-angsur menjadi dingin dan matanya yang masih tidak mau terpejam, telinga Zhang Fan seakan masih bergema dengan tawanya yang hangat, hahaha, permusuhan besar telah terbalaskan, dan tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Benarkah, tidak menyesal? Zhang Fan terdiam beberapa saat, mengingat saat-saat ketika dia berjalan di jalan menuju surga, ketika dia bertemu dengan Raja Gajah Naga yang jaraknya ratusan ribu mil. Saat itu, ketika dia menyebutkan bahwa dia ingin membangun sebuah bangunan megah yang sebanding dengan kuil para dewa, tatapan matanya yang fanatik tampaknya mampu membuat orang-orang merasa terbakar. Semoga perjalananmu menyenangkan. Zhang Fan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, Raja Gajah Naga. Ledakan. Suara gemuruh muncul dari tanah tebal dan bergema di sembilan langit. Asap dan debu mengepul pertama kali naik lalu turun, dan pasir hisap yang tak berujung berubah dari bergerak menjadi diam. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Suara keras terdengar tanpa henti, ribuan mil pasir dan debu menutupi langit dan menutupi bumi. Saat Zhang Fan mengangkat satu tangan dan menjatuhkan tangan lainnya, kekuatan tak terbatas menyelimuti, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat sedang mencubit dan membentuk, kekuatan dahsyat yang mengubah dunia mengubah esensinya. Dalam sekejap, daratan ribuan mil itu seakan tergali, dan amblas dalam. Tanah yang awalnya sejajar dengan daratan ribuan mil jauhnya tiba-tiba menjadi seperti tebing. Tanah seluas ribuan mil ini pertama kali menjadi sasaran sihir Raja Dukun Gunung Pan, dan sudah rapuh. Setelah digunakan oleh Zhang Fan, tanah itu langsung berada di bawah kekuasaannya. Tanah itu berkumpul di sekitar Raja Gajah Naga, dan dalam sekejap mata, sebuah istana megah terbentuk. Ini yang terbaik yang dapat saya lakukan. Zhang Fan menghela nafas. Ia mengulurkan tangannya dan menulis kata-kata, Istana Gajah Naga, diprasasti batu di luar istana, yang terbuat dari batu-batu besar dan memiliki suasana yang sangat megah. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah timur. Istana Gajah Naga di belakangnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah dan terkubur dalam-dalam. 1382. Di sebelah timur, cahaya bulan bersinar bagai air, di sebelah barat, cemerlangnya matahari terbenam memudar. Istana Gajah Naga di belakangnya perlahan tenggelam ke dalam tanah saat Zhang Fan menuju ke arah timur. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi ribuan mil dan berubah menjadi pelangi, melesat melintasi langit. Pelangi itu menembus bulan yang terang, cahayanya tak dapat dibayangi. Tidak seperti sebelumnya, pelangi itu sunyi dimanapun ia lewat. Sebelumnya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian Raja Mahamayuri dan yang lainnya. Sekarang setelah mendengar detailnya dari Raja Gajah Naga yang sedang sekarat, Zhang Fan tidak punya pilihan selain bersikap hati-hati. Permaisuri Phoenix, Huang Yu Aku telah melupakan keberadaanmu. Saat itu, kesadaran dunia abadi pusat membayar harga yang mahal, mengaktifkan semua jenis segel dan tertidur lelap, memaksa Demon Venerable dan kuil para dewa untuk mundur. Di balik konfrontasi yang mengerikan dan mengguncang dunia, Zhang Fan dan yang lainnya telah melupakan Permaisuri Phoenix, Huang Yu, yang awalnya muncul bersama Demon Venerable, namun tidak pergi bersamanya. Dari awal hingga akhir, dia berada di dunia abadi pusat, memperhatikan setiap gerakan Zhang Fan dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka telah melintasi puluhan ribu mil. Berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan saat ia merenungkan kata-kata terakhir Raja Gajah Naga. Menurut apa yang dikatakannya, Raja Mahamayuri dan yang lainnya bertempur dan mundur untuk menghindari dunia penyihir dan dunia tujuh kaisar. Kemudian, mereka bertemu dengan Ratu Phoenix, Huang Yu, dan tidak punya pilihan selain berpisah. Begitulah Raja Gajah Naga menemui Raja Dukun Gunung Pan sendirian dan meninggal. Sayang sekali Raja Gajah Naga. Zhang Fan mengerutkan kening dan merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, itu hanya tebakannya. Raja Gajah Naga menghembuskan napas terakhirnya sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut. Lupakan saja, mari kita menuju ke timur dan melihat penampilan terakhir Raja Gajah Naga. Raja Mahamayuri, Dewa Fumo, dan yang lainnya seharusnya menuju ke arah ini. Kita membutuhkan mereka jika kita ingin memutus situasi ini. Suara mendesing. Pelangi itu indah, bagaikan matahari merah yang tergantung di jembatan pelangi setelah hujan. Cahaya kemasan mengelilinginya, menambah kecepatannya. Dalam sekejap, pelangi itu melintasi langit. Dalam satu malam, ia menempuh jarak yang tak berujung. Sepanjang perjalanan, ia melihat pemandangan kehancuran dan tanah hangus di mana-mana. Mudah saja mengucapkan kata-kata, bertarung dan mundur, tetapi bumi hangus yang membentang jutaan mil ini diam-diam menceritakan betapa mengerikan dan kejamnya pertempuran antara para ahli top dunia. Mengabaikan sisanya, jumlah makhluk hidup yang mati karena gelombang kejut pertempuran antara kedua belah pihak berjumlah jutaan. Jika adegan ini muncul di sembilan wilayah, jumlah ini akan dikalikan sepuluh. Belum lagi di Menvenerable Pantheon, bahkan dalam situasi seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu muncul kembali di dunia manusia. Tatapan mata Zhang Fan tajam, namun segera ditutupi oleh cahaya terang. Ini. Dengan suara keras, Zhang Fan terbebas dari seni transformasi pelangi. Dalam radius seratus mil, aura yang familiar tiba-tiba menebal. Kepadatan aura ini bukan disebabkan oleh hal lain. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh seorang teman lama yang telah berjuang sampai mati di sini. Melepaskan persepsi spiritualnya, dia melihat sejauh yang bisa dilihat matanya. Ekspresi Zhang Fan berubah drastis dan wajahnya menjadi gelap. Raja singa biru. Dan, pedang anggur abadi. Bagaimana mereka berdua? Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia melangkah di kehampaan, langit mengerang dan awan-awan yang mengambang pun menghilang. Ketika ia melihat lagi, tidak ada jejak Zhang Fan. Ketika ia muncul kembali, ia berada seratus mil jauhnya. Mendesis. Ketika dia benar-benar tiba di tempat di mana persepsi spiritualnya merasakan kelainan itu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Zhang Fan keluar dari pelangi dan berdiri di udara. Di depannya, sebuah gunung mengjulang menghalangi jalannya. Tidak ada satupun tanaman di sana, juga tidak ada suara burung atau binatang buas. Itu adalah gunung mati. Tepatnya, itu bukan gunung beberapa saat yang lalu. Gunung di depannya berbentuk begelombang. Yang tertinggi adalah kepala, yang terendah adalah ekor, dan yang tengah adalah bagian belakang. Jika dilihat dari kaki gunung, tentu saja itu adalah batu gunung yang tak terlukiskan. Namun, ketika Zhang Fan melihat ke bawah dari atas, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Awalnya, dia terkejut, lalu sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Biru, singa, raja. Zhang Fan meremas tiga kata itu melalui giginya. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan, seperti angin dingin dari kedalaman neraka yang dapat menembus jiwa seseorang. Gunung yang tinggi itu seperti kepala seekor singa. Surainya seperti stalagmit, mulutnya seperti jurang, dan matanya seperti permata. Gunung yang landai di belakangnya adalah punggung seekor singa, dan di ujung gunung itu ada ekor-seekor singa. Meskipun telah berubah menjadi gunung batu dan tergeletak di tanah, auranya masih seperti raja singa. Ia membubung ke langit dan menyatu menjadi pusaran air di puncak gunung batu raja singa biru. Angin dan awan saling bertabrakan di pusaran air, mengeluarkan suara-suara merintih. Seolah-olah ada kengganan dan kemarahan yang tak berujung yang tidak dapat dilampiaskan bahkan jika telah berubah menjadi gunung batu. Raja singa biru Zhang Fan menghela napas panjang dan melangkah maju dengan enggan. Ia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di gunung batu raja singa biru, melepaskan persepsi ilahinya untuk menyelidiki. Kala itu, di kaki pegunungan lianyun di prefektur Qin, di depan sekte karakteristik Dharma, raja singa biru telah bertarung melawan semesta Zhang Fan di lengan baju dengan raja singanya yang melahap. Di dunia surgawi pusat, di bawah pengadilan surgawi kabut kosong, auman singa telah melahap jutaan prajurit. Semuanya sudah berakhir. Salah satu dari sepuluh raja iblis kuno agung, raja singa biru, telah tumbang. Sambil mendesah, Zhang Fan menarik telapak tangannya. Di gunung batu raja singa biru, bahkan rok primordialnya telah memadat menjadi batu hijau dan telah hancur dari dalam. Raja singa biru telah musnah saat seluruh tubuhnya berubah menjadi gunung batu ini. Siapa yang melakukannya? Tatapan membunuh melintas di mata Zhang Fan. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan raja singa biru, tetapi satu demi satu, pertama raja kera besar, lalu raja gajah naga, dan sekarang raja singa biru, telah mati di depannya. Mustahil baginya untuk tidak marah. Raja singa biru adalah raja iblis kuno, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diganggu oleh orang lain. Dari gunung yang bengkok dan wajah raja singa yang ganas, tidak sulit untuk mengetahui seberapa besar rasa sakit yang dialami raja singa biru selama proses pembatuan, dan seberapa banyak perjuangan yang telah dilaluinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa lolos dari kematian. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Lagi pula, di antara para ahli yang pernah dia lihat dan dengar dalam hidupnya, ada beberapa yang bisa mengalahkan raja singa biru, tetapi tidak ada dari mereka yang pandai membatu. Apakah itu raja magus atau dewa iblis? Zhang Fan mengerutkan kening, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hanya satu dari dua kekuatan primordial yang dapat menghasilkan ahli puncak yang berdiri di puncak tiga alam. Dunia penyihir dan dunia tujuh kaisar sama-sama asing bagi Zhang Fan. Raja magus dan dewa iblis yang pernah ditemuinya dalam hidupnya adalah raja magus gunung pan, yang pernah ia lihat kematiannya secara langsung, dan dewa iblis berlengan delapan yang telah ia buang secara pribadi ke dalam kehampaan tak berujung dengan segel pembunuh dewa yang kacau. Dari keduanya, satu sudah mati, dan yang lainnya diasingkan. Tak satu pun dari mereka menggunakan kemampuan untuk membatu, jadi mereka jelas tidak dapat memberikan referensi apapun. Saat Zhang Fan sedang kebingungan, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dengan dorongan kakinya, dia melompati gunung Raja Singa Biru dan tiba di balik bayangan gunung itu. Di sana, seseorang dipaku di kaki gunung, dalam bayang-bayang. Pedang anggur abadi, apa saja. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk memperlambat langkahnya. Dengan perlahan dan mantap, dia berjalan ke arah orang yang dipaku di batu gunung itu. Kalau diperhatikan lebih teliti, dia adalah salah satu dewa roh abadi dari dunia dewa roh, dewa pedang anggur, apa saja. Sang dewa pedang anggur tidak lagi riang dan tidak terkendali seperti saat pertama kali melihatnya di lembah Raja Iblis, dia juga bukan dewa pedang yang memotong cermin seni abadi dengan satu tebasan pedangnya di dunia abadi pusat. Dia hanyalah seorang pria mati yang matanya terbuka lebar dan wajahnya berkerut kesakitan. Sang pedang anggur abadi, apapun, sudah mati. Satu lagi. Itu yang keempat, siapa yang melakukannya. Zhang Fan meraung dalam hatinya. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan semua yang ada di depannya bersama dengan ahli yang telah menyebabkan semua ini. Mereka yang datang ke Sentral Immortal World bersamanya dan membantunya masuk dengan selamat ke East Horizon Sunrise Valley tewas satu persatu. Bisa dikatakan itu adalah rasa kasihan bagi kaumnya sendiri, atau bisa dikatakan itu telah terkumpul di dalam dan tidak dapat dilampiaskan. Saat ini, niat membunuh di hati Zhang Fan tampaknya telah mengeras dan tidak dapat ditahan lagi. Sebelumnya, di seberang gunung batu Raja Singa Biru, bahkan Zhang Fan pun gagal menemukan jasad Dewa Pedang Anggur dengan segera akibat kebencian yang dipendam Raja Singa Biru saat jasadnya telah berubah menjadi batu. Jadi, jelas tidak perlu disebutkan siapa pelakunya. Sekarang semuanya berbeda. Dada Zhang Fan terbakar amarah, tetapi hatinya sedingin es dan tenang. Begitu dia melihat mayat Dewa Pedang Anggur, sebuah nama muncul di kepalanya. Apakah itu dia? Setelah bertahun-tahun, Zhang Fan agak tidak yakin. Dia tidak berhenti, datang ke hadapan Dewa Pedang Anggur. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh matanya yang lebar dan marah yang menolak untuk menutup. Bang! 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 Ketika tangan Zhang Fan menyentuh sisa-sisa Pedang Anggur abadi, serangkaian bunyi dentuman terdengar. Luka-luka yang cukup besar untuk memutuskan anggota tubuh meledak dan muncul di berbagai bagian tubuhnya. Pisau, tombak, kapak, pedang, tombak panjang. Ada berbagai macam luka. Itu tampak seperti sisa-sisa veteran yang telah tewas di medan perang. Luka-luka ini awalnya memang ada, entah memang ada atau tidak. Luka-luka ini ada di kedalaman jiwa primordial Winesworth Immortal dan bahkan jiwanya. Luka-luka ini langsung memadamkan api kehidupannya. Hanya ketika Zhang Fan mengaktifkan kekuatan di dalamnya, luka-luka ini terungkap. Kemunculan ini bukanlah hal yang mengejutkan di medan perang dunia manusia. Namun, bagi para ahli teratas dari tiga alam seperti Raja Singa Biru dan Dewa Pedang Anggur, hanya ada satu hal yang dapat menyebabkan luka seperti itu. 8. Bersenjata Setan Dewa Zhang Fan dingin. Seolah-olah dia ingin membekukan Gunung Singa Biru bersama langit dan bumi. Jadi, kaulah yang telah kembali. Kau benar-benar berhasil mengambil avatar yang kubuang dari kehampaan yang tak berujung. Kau benar-benar mampu. Sangat mampu. Apa yang dibuang oleh Dewa Iblis berlengan 8 oleh Zhang Fan bukanlah seluruh roh primordial dari tubuh aslinya. Namun, apapun yang terjadi, roh itu tetap berasal dari tubuh aslinya. Jika dia tidak mengambilnya kembali, kekuatannya mungkin tidak akan mencapai setengah dari kekuatan puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, baik itu Dewa Pedang Anggur atau Raja Singa Biru, salah satu dari mereka akan cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika Dewa Iblis berlengan 8 memiliki seorang ahli dalam pembatuan di sisinya, itu masih akan menjadi rata-rata. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Singa Biru dan Dewa Pedang Anggur abadi akan berakhir dalam keadaan seperti itu karena Dewa Iblis berlengan 8 telah mengambil kembali bagian dari roh primordialnya. Huh. Setelah sekian lama, Zhang Fan menghela napas panjang. Ia berbalik dan mengikuti jejak di dunia, menuju ke arah tertentu. Dewa Iblis berlengan 8 dan ahli pembatuan yang tak dikenal itu. Kalian, tunggu aku. Saya akan ke sana sebentar lagi. 1383 Di kaki Gunung Singa Biru, ada sungai panjang yang mengalir ke timur. Itu adalah cabang dari sungai Tongtian yang mengalir melalui setengah dari alam abadi pusat dan dapat mencapai jutaan mil jauhnya. Dari Gunung Azurelion, orang dapat mengikuti gelombang sungai yang panjang sejauh jutaan mil. Dikelilingi oleh pegunungan, sungai yang panjang menghalangi arus dingin di utara dan gelombang panas di selatan. Itu benar-benar tempat surgawi yang seperti musim semi sepanjang tahun. Di tempat ini, di mana Kibumi melimpah dan udaranya padat dan berwarna-warni, di kaki gunung di samping sungai yang panjang, dua orang yang berpenampilan aneh terbangun dari meditasi. Salah satu dari mereka berwajah hijau dan bertaring. Ia memiliki 8 kepala dan 8 lengan serta memegang berbagai jenis pedang, tombak, dan tombak panjang di tangannya. Jika ia terlahir secara alami, ia akan memiliki keganasan tak terbatas yang akan membuat bulu kuduk seseorang berdiri tegak bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Dia adalah keturunan Kaisar Ilahi Purba dan Dewa Iblis, Dewa Iblis Berlengan 8. Orang satunya tampak jauh lebih normal. Ia tampak seperti pria kekar biasa dan tingginya hampir 3 meter. Meskipun tubuh seperti itu langka di dunia fana dan tidak dapat dicapai oleh mereka yang tidak berbakat, ia tetap lebih tampak seperti manusia daripada Dewa Iblis Berlengan 8. Ada sesuatu pada orang ini yang tidak tampak seperti manusia, misalnya kulitnya yang belang-belang dan pecah-pecah serta rambutnya yang panjang dan berwarna putih ke abu-abuan. Rambut panjang pria berambut panjang ini mencapai tanah dan menyebar, meliputi radius sekitar 10 kaki. Beberapa dari mereka kusut seperti ular piton, sementara yang lain tersebar seperti jaring laba-laba. Kesamaannya adalah bahwa mereka semua sangat lincah, seolah-olah mereka adalah ular dan ular piton hidup, siap menerkam kapan saja untuk menangkap mangsanya. Di antara keduanya, orang berambut panjang itu membuka matanya terlebih dahulu dan mengembuskan napas keruh. Ia mengutak-atik rambutnya yang layu dan putih ke abu-abuan dan berkata kepada Dewa Iblis berlengan delapan, yang juga telah terbangun dari meditasi, delapan tua, mereka berdua benar-benar kuat. Cek-cek, Raja Iblis dan Roh Abadi, mereka benar-benar sesuai dengan nama mereka. Biasanya, seorang pria kekar yang bermain-main dengan rambut panjangnya seperti wanita yang sudah menikah akan terlihat sok dan menjijikkan seperti yang dibayangkan. Namun, pria berambut panjang ini tidak terlihat seperti itu. Sebaliknya, dia memancarkan perasaan dingin dan kaku yang tak terlukiskan. Seolah-olah jiwa seseorang akan berubah menjadi batu jika mereka melihatnya. Huff! Dewa Iblis berlengan delapan mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, Siva, jangan tingkatkan moral musuhmu dan kurangi moralmu sendiri. Longsiang dan manusia itu mungkin adalah yang terbaik di antara ras Iblis. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu? Memangnya kenapa Bukankah dia sudah dibunuh olehmu dan aku bersama-sama? Harga yang dia bayar hanya luka-luka kecil. Selama dia pulih tepat waktu, itu tidak akan jadi masalah besar. Dewa Iblis yang disebut oleh Dewa Iblis berlengan delapan sebagai, Siva, menggelengkan kepalanya dan berkata, hampir saja. Jika aku tidak selangkah lebih maju pada akhirnya, situasinya akan terbalik jika singa itu bertahan selama tiga hingga lima napas lagi. Pedangki milik manusia abadi itu. Pada titik ini, Siva terdiam sejenak. Ia bahkan berhenti membelai rambutnya yang panjang dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Dewa Iblis berlengan delapan bangkit berdiri dan terkekeh, benar-benar lelucon. Dewa Iblis Gunung Seribu, Siva, yang konon bisa membuat ribuan gunung membatuh hanya dengan satu pikiran, jadi takut. Dewa Iblis Gunung Seribu terdiam mendengar kata-kata Dewa Iblis berlengan delapan. Ia menjadi marah karena malu dan berkata, Delapan tua, jika kau tidak bisa mengendalikan mulutmu itu, berhati-hatilah karena kau akan diasingkan lagi. Leluhur mungkin tidak akan menyelamatkanmu kali ini. Kata-kata Siva menyentuh rasa sakit Dewa Iblis berlengan delapan. Wajahnya muram dan dia berkata dengan penuh kebencian, Donghuang, Zhang Fan. Betapa hebatnya reputasimu akhir-akhir ini. Berhutbah ke seluruh dunia dan menghunus pedangmu melawan semua makhluk hidup. Mengesankan? Mengesankan. Hem. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak layak menjadi Dewa Iblis. Dewa Iblis berlengan delapan mengingat bagaimana ia ditipu dan dikalahkan oleh seorang junior manusia yang kultifasinya jauh di bawahnya. Pada akhirnya, ia hampir dijatuhi hukuman abadi. Hanya karena Kaisar Sagaia berhasil melarikan diri. Kemarahan di hatinya tidak dapat dipadamkan. Pedang anggur abadi itu sangat mirip dengan bocah nakal Zhang Fan. Pedang kinya sama, kesombongannya juga sama. Huff. Aku akan memberinya kematian yang mengerikan. Jika aku punya kesempatan, Donghuang Zhang Fan, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Menjelang akhir, Dewa Iblis berlengan delapan hampir meraum marah. Sungai yang tidak jauh dari sana menjadi lamban, dan perut ikan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi putih. Satu raungan saja sebenarnya telah merenggut nyawanya. Baiklah, baiklah. Lao delapan, jangan bicarakan ini lagi. Jika kita bertemu lagi, kita bisa menyelesaikan masalah dengan Donghuang itu. Siva segera menghiburnya. Dia menyesalinya saat mengatakannya. Di dunia tujuh Kaisar, semua orang tahu bahwa Dewa Iblis berlengan delapan memiliki tabu. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Iblis Kianshan selalu berhubungan baik dengan Dewa Iblis berlengan delapan, dia tidak akan berteriak tetapi menyerang. Ayo pergi. Ayo kita lanjutkan pencarian. Donghuang mungkin bersama para Raja Monster dan Dewa Roh di depan. Jangan biarkan orang lain menemukannya terlebih dahulu. Mata Dewa Iblis berlengan delapan berbinar saat dia berteriak. Ayo pergi, jangan sampai terlambat. Sudah terlambat untuk menyesali membiarkan bajingan itu mati di tangan orang lain. Ayo pergi. Begitu mereka selesai berbicara, kedua Dewa Iblis itu bangkit dan bersiap menunggangi awan untuk memburu Raja Mahamayuri dan yang lainnya. Pada saat ini, Dewa Iblis berlengan delapan dan Dewa Iblis seribu gunung membeku pada saat yang sama. Tubuh mereka yang berada di udara jatuh kembali ke tanah. Sepertinya. Dewa Iblis berlengan delapan ragu-ragu. Ada apa? Dewa Iblis Kianshan menggelengkan kepalanya. Rambut putih keabu-abuannya yang jatuh ke tanah segera ditarik kembali dan digulung menjadi sanggul di atas kepalanya. Rambutnya tampak tidak mencolok. Mereka yang tidak mengenalnya tidak akan dapat membayangkan betapa mengerikan rambutnya. Para Dewa Iblis yang mengenal Gunung Kianshan melihatnya mencabut rambutnya dan tahu bahwa dia sedang waspada terhadap musuh. Sejak zaman kuno, banyak ahli telah tewas karena jurus ini. Bahkan Raja Singa Biru pun lengah dan terjerat oleh rambut membatu Gunung Kianshan. Dia tidak dapat melarikan diri dan mati dengan sedih. Tidak seorang pun tahu sejak kapan tempat kedua Dewa Iblis itu tinggal dan memulihkan diri telah berubah sangat berbeda. Awalnya seperti musim semi, dengan kicauan burung, raungan binatang, dan ratusan bunga bermekaran. Sekarang, suasana benar-benar sunyi. Angin berhenti bertiup dan awan-awan pun menghilang. Bahkan udara pun tidak mengalir, apalagi aroma bunga. Gemerisik. Ketika suara aneh itu memasuki telinga mereka, Dewa Iblis Berlengan Delapan dan Dewa Iblis Seribu Gunung melihat ke arah suara itu. Mereka melihat bunga, daun hijau, ranting, dan buah. Semuanya layu dan jatuh. Seolah-olah vitalitas mereka telah terputus oleh tekanan yang tak terlihat, dan mereka berada di akhir hidup mereka. Semua bunga dan pohon di lembah telah layu, dan burung-burung serta binatang-binatang terdiam. Tekanan tak kasat mata yang mengerikan menyelimuti mereka. Gunung-gunung tampak seperti akan runtuh dan sungai-sungai tampak seperti akan berhenti mengalir. Siapa itu? Dewa Iblis Berlengan Delapan adalah yang paling pemarah dari semuanya. Dia langsung mengeluarkan raungan keras, tetapi anehnya, raungannya, yang biasanya dapat menghancurkan gunung, bahkan tidak menimbulkan gemah. Seolah-olah itu ditekan oleh semacam kekuatan. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Dewa Iblis Kiansan mengamati dengan dingin dan menarik Dewa Iblis Berlengan Delapan. Mengingat situasi saat ini, bahkan orang awam pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah, meski itu bukan ahli tingkat atas seperti mereka yang telah melalui banyak pertempuran untuk waktu yang lama. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan urus dia nanti. Setelah Dewa Iblis Kiansan selesai berbicara, Dewa Iblis Berlengan Delapan mengangguk. Dia mungkin pemarah, tetapi dia tidak bodoh. Ayo pergi. Mereka meraung serempak, batu-batu di bawah kaki mereka hancur dan kedua Dewa Iblis itu terbang ke langit di atas sungai bagaikan kilat. Lembah di belakang mereka terasa seperti sangkar. Seperti kuburan yang bisa mengubur kedua Dewa Iblis. Mereka merasa khawatir dan secara naluri ingin pergi. Kedua makhluk surgawi itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Tepat saat kata, mulai, keluar dari mulut mereka, sosok mereka sudah berada di atas sungai. Tepat pada saat ini, ekspresi kedua Dewa Iblis berubah saat kengerian merayapi wajah mereka. Tidak bagus. Ledakan. Tekanan besar turun dari atas. Pusaran air yang mengerikan terbentuk di sungai sepanjang ribuan kaki itu. Air sungai yang tak berujung itu naik seperti seekor naga, mencoba menyedot kedua Dewa Iblis ke dalamnya. Air sungai itu tidak ada apa-apanya bagi Dewa Iblis berlengan delapan dan Dewa Iblis Kiansan. Yang benar-benar menakutkan adalah tekanan kuat yang menyebabkan semuanya. Tekanan itu cukup kuat untuk membuat kedua Dewa Iblis itu gemetar. Siapa ini? Siapa yang begitu kuat? Apakah dia manusia atau setan? Dewa Iblis berlengan delapan meraung dan mundur bersama Dewa Iblis Kiansan. Mereka dapat dengan jelas merasakan teror hebat dari tekanan itu. Bagaimana mereka dapat menolaknya tanpa mengetahui apa yang nyata atau palsu? Dalam sekejap mata, kedua Dewa Iblis itu terbang kembali ke tempat mereka berada. Mereka saling memandang dan berpisah menjadi dua sisi, masing-masing bergegas menuju celah di pegunungan. Karena tidak mungkin untuk melewati sungai, terdapat celah di pegunungan. Selama mereka keluar dari kurungan ini, kedua Dewa Iblis dapat bertemu dan melawan musuh yang kuat. Mereka telah berjalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah selama puluhan ribu tahun. Keputusan seperti itu dibuat dalam sekejap. Jika reaksi mereka sedikit lebih lambat atau mereka tidak berpengalaman, mereka pasti bisa melarikan diri. Akan tetapi, mereka juga menghadapi seorang pakar top yang telah berjuang keras dalam ratusan pertempuran. Ketika Dewa Iblis berlengan delapan dan Dewa Iblis Kiansan berpisah dan hendak menyerbu keluar dari celah pegunungan, sebuah suara jernih terdengar dari langit dan bergema di pegunungan. Jatuh! Suara itu jatuh. Air sungai yang mengalir ke langit dan angin beku serta awan ditekan ke bawah oleh tekanan dari langit. Kemudian, sebuah lonceng berdentang di langit dan beresonansi dengan pegunungan. Dong! 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 Suara lonceng Donghuang menggetarkan langit dan bumi. Sebuah lonceng perunggu jatuh dari langit seperti gunung dan jatuh ke sungai. Dalam sekejap, sungai yang bergelombang itu terbelah menjadi dua sisi dan terputus. Lonceng itu bergema dan gunung-gunung pun bereaksi. Hampir bersamaan dengan terputusnya aliran sungai, gunung-gunung bergerak dan saling bertabrakan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit dan mengelilingi dasar lembah. Sungai terputus dan gunung dipindahkan. Tempat di mana Dewa Iblis berlengan delapan dan Dewa Iblis Kiansan berada telah menjadi sangkar sungguhan. Ekspresi kedua Dewa Iblis berubah. Mereka berhenti karena terkejut dan berhenti tepat sebelum mereka akan saling bertabrakan. Biasanya, mereka biasa menabrak gunung dan menghancurkannya. Mengapa mereka mengambil jalan memutar hanya untuk gunung biasa? Namun, saat ini berbeda. Mereka adalah Dewa Iblis primordial, jadi mereka langsung merasakan ada yang tidak beres. Gunung-gunung, sungai yang pecah, dan lonceng perunggu saling terhubung dengan aura masing-masing. Seolah-olah mereka telah menjadi satu dengan keberadaan yang kuat di langit yang telah membentuk kurungan yang mengisolasi bagian dunia ini. Jika mereka benar-benar menabraknya, tidak diketahui apakah gunung-gunung itu akan hancur atau tidak. Mereka pasti akan menderita kerugian besar. Dua Dewa Iblis, jangan terburu-buru. Kenapa kalian terburu-buru pergi? Suara jernih tadi bergema di langit sekali lagi. Ekspresi Dewa Iblis berlengan delapan berubah drastis saat mendengar suara itu, dan dia berkata. Dia berseru, itu kamu. Kaisar Dong, Zhang Fan. 1384. Itu kamu. Kaisar Dong, Zhang Fan. Ekspresi Dewa Iblis berlengan delapan berubah drastis saat suara jernih itu bergema di langit dan bumi, dan ia berteriak ketakutan. Lalu, seolah teringat sesuatu, tiba-tiba ia menoleh menatap lonceng raksasa yang turun dari langit dengan bunyi yang mampu menggerakkan gunung dan memutus sungai. Itu benar-benar kamu. Pada pandangan pertama, Dewa Iblis berlengan delapan menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang tak terlukiskan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat lonceng Dong Huang ini, dan Zhang Fan telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Bagaimana dia bisa melupakannya? Melihatnya, dia langsung mengenalinya. Dalam sekejap, Dewa Iblis berlengan delapan teringat akan panggilannya ke alam bawah. Dia telah melakukan hal serupa berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu lawan yang tangguh. Zhang Fan berjalan mengikuti proyeksi Dewa Iblis berlengan delapan seperti seekor anjing. Dalam tiga hari, penyihir itu kelelahan dan tidak punya pilihan selain menarik kembali proyeksinya. Setelah itu, di dunia sembilan negara, Dewa Iblis berlengan delapan menemukan kesempatan untuk turun dengan bantuan para roh abadi dari alam roh abadi, berniat membunuh manusia tak berarti yang berani menghina Dewa Iblis. Tidak seorang pun menyangka Zhang Fan begitu kuat. Setelah pertempuran, ia menggunakan segel pembunuh Dewa Kekacauan untuk membuang proyeksi Dewa Iblis berlengan delapan, yang berisi sebagian besar kekuatan Dewa Iblis berlengan delapan, ke dalam kehampaan. Pukulan ini sangat fatal, tidak hanya menyebabkan Dewa Iblis berlengan delapan tidak dapat mengangkat kepalanya di antara Dewa Iblis lainnya, tetapi juga sangat merusak kekuatan dan vitalitasnya. Jika bukan karena Kaisar Sage yang mengasihaninya dan berusaha keras untuk mengambil kembali klonnya yang dibuang, dia mungkin tidak akan dapat muncul di sini hari ini. Tidak lama setelah mengambil proyeksinya, Dewa Iblis berlengan delapan baru saja membunuh Dewa Pedang Anggur yang memiliki temperamen yang mirip dengan Zhang Fan. Tepat saat mereka membicarakannya, suara Zhang Fan muncul tanpa peringatan, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Setelah kaget, dia jadi geram dan kesal. Zhang Fan, beraninya kau muncul di hadapanku. Dewa Iblis berlengan delapan meraung dengan marah. Tubuhnya tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus Zhang. Mengayunkan delapan lengannya, aura hitam memenuhi udara dan kekuatan Iblis yang tak terbatas terungkap. Keluarlah dan lawan Dewa Iblis ini. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa membalas penghinaan masa laluku? Keluarlah, keluarlah. Seribu gunung menanggapi dengan satu panggilan. Sebelum aura ini mencapai puncaknya, aura Iblis yang memenuhi dunia tiba-tiba hancur oleh tekanan. Aura itu menyebar dan menggerogoti seluruh bumi. Bayangan tak terbatas menyelimuti langit dan bumi, bahkan tubuh yang celestial berlengan delapan yang tingginya seribu kaki tampak sangat kecil dibandingkan dengan bayangan itu. Ini. Dewa Iblis berlengan delapan terengah-engah dan mengangkat kepalanya. Di atas lembah yang dikelilingi oleh sungai dan gunung yang panjang, sebuah raksasa menyelimutinya. Tekanan yang menyebabkan tanaman layu dan teror yang memisahkan dunia seperti sangkar berasal dari sini. Kuil para Dewa. Dewa Iblis Kianshan dan Dewa Iblis berlengan delapan berseru serempak. Tidak mungkin. Di bawah tekanan yang menghancurkan dari kuil para Dewa, kesadaran dunia abadi pusat telah membuka lorong antara dunia tujuh kaisar dan alam penyihir. Terpisah oleh lorong yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Dewa Iblis berlengan delapan dan yang lainnya pernah merasakan teror kuil para Dewa dari jauh. Pada saat itu, mereka tampaknya telah kembali ke pengalaman itu. Tekanan tak terbatas hampir membuat roh primordial dan darah esensi mereka meledak. Tidak, tidak. Ini bukan kuil para Dewa. Setelah mengamati lebih dekat, kedua Dewa Iblis itu menghela nafas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutan mereka. Kemudian, mereka saling memandang dengan kaget. Bagaimana Dong Huang Sang Fan bisa memiliki harta karun sebesar itu? Secara eksternal, Istana Kaisar Dong dan kuil para Dewa tidak mirip satu sama lain. Namun, saat segel itu menyelimuti dunia, kedua Dewa Iblis itu salah mengira itu sebagai kuil para Dewa. Dibandingkan dengan Aula Suci, Istana Kaisar Dong memiliki kekuatan yang sama yang mendominasi semua ras di dunia dan menekan alam liar kuno. Keduanya sama-sama menakutkan. Ini adalah Istana Kaisar Dong. Tiba-tiba terdengar suara dari kedua Dewa Iblis itu. Saat menoleh, mereka melihat Zhang Fan berdiri di depan Dong Huang Bel dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mendekati mereka selangkah demi selangkah. Dewa Iblis berlengan delapan, kita bertemu lagi. Apakah kamu menikmati perjalananmu ke luar angkasa? Zhang Fan tersenyum. Ia tampak tenang, tetapi dengan itu, ia seperti gunung berapi yang meletus. Dewa Iblis berlengan delapan itu segera menyingkirkan semua rasa takut dan berteriak dengan marah. Mati. Ark. Dewa Iblis berlengan delapan meraung ke langit. Langit dipenuhi cahaya dan bayangan, yang semuanya adalah bilah, tombak, kapak, dan kapak perang. Hujan cahaya itu turun. Tubuhnya yang setinggi 300 meter tiba-tiba diselimuti oleh Ki Iblis yang pekat. Delapan lengan dan delapan kepalanya terlihat samar-samar, wujud asli Dewa Iblis. Wujud asli Dewa Iblis memiliki kemampuan sihir yang tak terbatas. Serangan dahsyat dari Dewa Iblis berlengan delapan dapat menggerakkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Siapapun harus fokus untuk menghadapi serangan seperti itu. Di bawah tekanan Dewa Iblis berlengan delapan, berapa banyak orang yang menyadari bahwa Dewa Iblis Kianshan diam-diam bergerak di dekatnya, menumbuhkan rambut batu pucat dan layu. Di sini. Tepat saat Zhang Fan tampaknya mulai memusatkan perhatian dan bersiap menghadapi serangan gila Dewa Iblis berlengan delapan, mata Dewa Iblis Kianshan bersinar dengan kegembiraan, dan dia berteriak dengan bangga. Sebagai tanggapan, rambut abu-abu ramping yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang dan muncul kurang dari satu kaki di depan Zhang Fan melilit tubuhnya dengan kecepatan kilat. Bagus. Hahaha. Dewa Iblis Kianshan, kau benar-benar hebat. Zhang Fan, kau akan mati kali ini. Dewa Iblis berlengan delapan, yang tampak seperti baru saja dibutakan amarah, tertawa terbahak-bahak. Tidak ada lagi jejak kegilaan di wajahnya, dan jelas bahwa dia bangga telah berhasil dalam rencananya. Sebagian besar kemampuan sihir Dewa Iblis Kianshan ada di rambut panjangnya. Rambutnya yang panjang tidak seperti rambut biasa. Setiap helenya memiliki kekuatan bawaan yang memungkinkannya bergerak bebas di kehampaan, bergerak di sepanjang celah-celah ruang dan muncul di sudut manapun dalam radius seratus mil. Kemampuan ilahinya aneh dan tidak terduga. Ditambah dengan serangan mendadak seperti itu, sebagian besar musuh bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terjerat oleh rambutnya yang panjang. Kemudian, mereka berjuang melawan pembatuan sampai mereka mati. Amukan Dewa Iblis berlengan delapan dan ketidakpastian Dewa Iblis Kianshan saling melengkapi dengan sempurna. Belum lama ini, Raja Singa Biru dan Dewa Pedang Anggur mati dengan muram begitu saja. Anda. Zhang Fan menundukan kepalanya dan menatap rambut putih ke abu-abuan yang membatu yang melilit tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua Dewa Iblis itu dengan acuh-ta'acuh. Apakah ini caramu menghadapi Raja Singa Biru dan Dewa Pedang Anggur? Apa? Anda. Dewa Iblis berlengan delapan dan Dewa Iblis Kianshan merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak mengerti mengapa Zhang Fan masih bisa begitu tenang saat berada dalam situasi seperti itu. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahami alasannya dan menatap Zhang Fan dengan heran. Oh tidak. Raja Singa Biru dan Pedang Anggur abadi. Dewa Iblis Kianshan adalah yang pertama bereaksi dan ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia pasti mengikuti mereka ke sini dan dia telah melihat mayat Raja Singa Biru dan Dewa Pedang Anggur. Dia tahu penyebab kematian mereka, jadi bagaimana mungkin dia masih ceroboh. Dewa Iblis Kianshan berteriak dalam hatinya dan tertahan di mulutnya. Sebelum dia bisa mengatakannya, situasi di depannya membuatnya tercengang dan kemudian dia merasa ngeri. Retak, retak. Suara yang hampir membeku terdengar dari tubuh Zhang Fan. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang melayang di udara diwarnai dengan lapisan putih ke abu-abuan. Ada retakan berbintik-bintik di tubuhnya, seperti dasar sungai yang mengering. Dalam sekejap, dia berubah menjadi patung dan jatuh dari langit. Dengan suara, Bang, dia menghantam tanah dan hancur berkeping-keping. Bagaimana Zhang Fan bisa mati semudah itu? Sebuah pikiran terlintas di benak Dewa Iblis berlengan delapan, lalu wajahnya sama terkejutnya dengan Dewa Iblis Kianshan. Harus diketahui bahwa bahkan Raja Singa Biru telah bertahan lama, dan hampir membuat kedua Dewa Iblis itu menyanyiakan semua usaha mereka, dan bahkan melukai mereka. Siapakah Zhang Fan? Bagaimana mungkin dia lebih lemah dari Raja Singa Biru? Meskipun Dewa Iblis berlengan delapan berteriak untuk membunuh, dia juga tahu bahwa semut yang bisa diinjaknya ratusan tahun yang lalu sudah menjadi salah satu ahli teratas di dunia. Ada hantu di sini. Dewa Iblis berlengan delapan memandang sekelilingnya, berusaha mencari tubuh asli Zhang Fan, namun sebelum ia menemukan apapun, suara jernih menjijikan itu terdengar lagi. Dewa Iblis yang hebat, kekuatan ilahi yang hebat, pembatuan gunung seribu, dan bahkan hantu pun bisa membatu. Kematian Raja Singa Biru langit tidaklah tidak pantas. Dewa Iblis berlengan delapan dan Dewa Iblis Kianshan melihat ke arah suara itu, dan mereka mendengar suara gagak. Tiba-tiba, penglihatan mereka menjadi kabur dan terdistorsi. Di bawah bayang-bayang lonceng Donghuang, sesosok tubuh berjalan keluar, dan menginjak si gendut berambut panjang yang telah dikutuk oleh Dewa Iblis Kianshan. Sebelum suara itu menghilang, dua jari terjepit. Bagaimana dia melakukannya? Kedua Dewa Iblis itu terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadari sesuatu yang aneh, dan mereka tertipu oleh bayangan Zhang Fan. Biasanya, itu akan menjadi penghinaan besar. Akan tetapi, pada saat ini, mereka sudah tidak berminat lagi untuk mempedulikan hal ini. Tidak bagus. Kianshan, awas. Dewa Iblis berlengan delapan terkejut dan berteriak ketika melihat Zhang Fan menyerang. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Seperti tumpukan kayu bakar kering, minyak dituangkan ke atasnya, lalu percikan api muncul, menyebabkan kebakaran besar. Zhang Fan menjepit dua jarinya dan menangkap sehelai rambut abu-abu Dewa Iblis Kianshan, yang buru-buru mencabut rambutnya saat merasakan ada yang tidak beres. Dengan cubitan ringan, api pun menyala. Krek, 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 krek. Naga api emas menyala dari ujung ke ujung. Dari awal hingga akhir, itu bahkan tidak memakan waktu seperseribu detik. Dewa Iblis berlengan delapan hanya melihat kilatan sebelum dia mendengar teriakan. Ah! Dewa Iblis Kianshan menjerit dengan suara memilukan. Rambut panjangnya yang mengerikan, yang telah mengubah banyak ahli menjadi batu hanya dengan satu pikiran, telah berubah menjadi bahan bakar bagi kobaran api, seperti kayu bakar yang dilemparkan ke dalam api unggun. Itu adalah Golden Sun Flame. Jangan hadapi secara langsung. Dewa Iblis berlengan delapan tahu apa yang sedang direncanakan Zhang Fan, jadi dia buru-buru mengingatkannya. Pada saat yang sama, dia melancarkan serangan yang penuh dengan energi Iblis. Pada titik ini, Dewa Iblis Kianshan mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika ia memotong lengannya. Namun, Zhang Fan telah mengikutinya sepanjang jalan, memotong jalan mundurnya, dan menggunakan bayangannya untuk memikatnya. Baru pada saat itulah ia memiliki kesempatan untuk memutuskan pertempuran. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki rencana cadangan? Seolah-olah dia tidak melihat serangan Dewa Iblis berlengan delapan, Zhang Fan mengangkat tangannya dan menghadap Dewa Iblis Kianshan. Dia pertama-tama membuka jari-jarinya, lalu mengepalkannya. Ha! Dewa Iblis Kianshan, kau mengubah manusia menjadi batu. Hari ini, aku akan membakarmu menjadi api. Kau sendiri yang harus disalahkan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gagak di langit, menenggelamkan semua suara lainnya. Itulah yang disebut suara besar, tetapi tidak ada suara. Gunung itu bergerak membentuk lembah tertutup, dan air berhenti mengalir membentuk parit alami. Di atas istana Kaisar Dong, tidak ada pintu ke langit, dan tidak ada jalan ke bumi. Di tanah terlarang yang diciptakan Zhang Fan dengan kekuatan ilahinya yang agung, gagak emas berdiri di kehampaan dengan tiga kaki dan muncul di belakang Dewa Iblis Kianshan. Kedua sayapnya terbentang di langit dan mengelilingi Dewa Iblis. Ledakan Pada zaman dahulu kala, ada pilar penopang langit. Sekarang, ada gunung api emas, yang membakar langit dan bumi. 1385 Gunung api kemasan membakar langit dan menghamuskan bumi. Di tengahnya, bayangan Iblis menari dan menjerit. Itu adalah Dewa Iblis yang terperangkap oleh Gritsun Golden Crow, tidak dapat membebaskan diri. Adegan ini sangat mirip dengan bagaimana Towsan Mountains membuat lawannya membatu dengan rambut panjangnya dan secara bertahap mengubah tubuh dan jiwa lawannya menjadi batu yang sunyi dan dingin. Hanya saja yang satu sangat dingin, sedangkan yang satu lagi cemerlang. Pada akhirnya, dia tidak bisa lolos dari kematian. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Pada saat itu, Dewa Iblis berlengan delapan itu diselimuti oleh gelombang panas dari jauh, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun panas. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang tak terbatas di dalam hatinya. Asalkan Zhang Fan tidak mati dan dharmanya tidak musnah, sekalipun aku menyerbu, aku akan mati saja bersamanya. Dalam sekejap, Dewa Iblis berlengan delapan itu memahami situasinya. Ia memaksa dirinya untuk berhenti melihat dan mendengarkan jeritan di telinganya. Dengan suara gemuruh, Ki Iblis yang sudah melonjak hebat meningkatkan kekuatan serangannya hingga 30 persen. Zhang Fan, mati. Mata Dewa Iblis berlengan delapan itu ganas, dan wajahnya yang sudah ganas pun berubah. Sekarang Zhang Fan telah menjebak Kiansan dengan dharmanya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Setidaknya, itulah yang dipikirkannya. Ketika seorang pengikut sekte karakteristik Dharma kehilangan dharmanya, kultivasinya akan turun paling tidak setengahnya, bukan? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, wajah Dewa Iblis berlengan delapan dipenuhi dengan keheranan. Seluruh dunia tampak berubah dalam sekejap. Bahkan sosok Zhang Fan pun memudar di matanya. Hal terakhir yang dilihatnya adalah rasa ejekan dan ejekan yang kuat. Tidak bagus. Saya telah ditipu. Dewa Iblis berlengan delapan itu berteriak dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berbalik. Dia hanya bisa berharap serangan ini dapat menembus ruang aneh ini. Selamat datang di alam Grand Orient. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Serangan dahsyat Dewa Iblis berlengan delapan itu belum menghancurkan dunia, dan suara Zhang Fan bergema di udara. Alam Timur Raya, Roh Primordial, Dunia Yang Unik. Dewa Iblis berlengan delapan itu tidak dapat mengetahuinya dalam sekejap, dan dia tidak memberinya waktu tambahan. Suara Zhang Fan terdengar lagi. Aku punya susunan pembunuh. Dewa Iblis, silakan masuk dan lihat. Begitu dia selesai berbicara, seluruh dunia berubah lagi. Pedang-pedang surgawi menusuk dari keempat kutub, memotong dunia. Di dekatnya, sebuah panggung tinggi melayang dari tanah. Empat pedang tergantung di atasnya, dan empat orang duduk di atasnya. Cahaya pedang itu tajam dan dingin, seolah-olah dapat membekukan tubuh seseorang dan menghancurkan roh primordial seseorang. Membunuh, membantai, menjebak, membasmi. Tanpa sengaja, Dewa Iblis berlengan delapan melafalkan kata-kata pada spanduk dan empat pedang di empat panggung tinggi yang tampaknya memiliki sifat spiritual. Kemudian, tanpa alasan, dia merasakan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Formasi pedang pembunuh abadi, bangkit. Tak ada sedikitpun emosi di dalamnya, formasi pedang itu merespon dan bergerak. Sepuluh ribu sinar cahaya kemasan dari segel pembasmi surgawi tergantung tinggi, ada cahaya pedang berkelana di antara keempat senjata. Swash. Pedang Ki melesat keluar dan cahaya pedang bersinar terang. Keputus asaan kematian turun ke bagian terdalam hati Dewa Iblis berlengan delapan. Tidak. Jeritan itu diisolasi oleh formasi pedang dan ditutupi oleh Ki pedang yang bersiul. Pipa. Pipa. Suara ledakan itu bagaikan api unggun dengan kayu bakar yang masih membawa uap air yang dilemparkan ke dalamnya, tidak lagi memiliki keganasan dan ketidakterkendalian seperti kayu bakar kering. Sumber suara ini adalah gunung api emas yang terbakar begitu hebatnya sehingga dapat membakar langit dan bumi. Pada saat ini, seperti api unggun yang kehabisan kayu bakar, perlahan-lahan padam. Situasi tersebut mencapai puncaknya saat gagak emas matahari besar melebarkan sayapnya dari api dan terbang ke awan keberuntungan di atas kepala Zhang Fan. Percikan terakhir berusaha untuk berkedip, tetapi akhirnya kembali menjadi gelap. Cahaya tak terbatas dari gunung api emas tidak ada lagi di sana, dan dunia tiba-tiba tampak jauh lebih gelap. Dalam kegelapan ini, ada suatu tempat yang bagaikan matahari di waktu senja, memancarkan cahaya yang hangat namun tidak menyilaukan. Hah! Zhang Fan menjerit pelan karena terkejut dan bergerak maju. Bersamaan dengan langkah kakinya, Dewa Iblis Baren Grounds berubah lagi. Sepotong besar ruang muncul dari distorsi yang kabur, seolah-olah tirai manik-manik yang menutupinya telah terangkat. Saat Zhang Fan berjalan ke sumber cahaya hangat yang bagaikan matahari terbenam, sudah ada benua terapung tambahan di awan keberuntungan di atas kepalanya, alam Grand Orient. Ini! Dewa jahat itu! Zhang Fan tampak sedikit terkejut. Dengan lambayan tangannya, sebuah benda seukuran kepalan tangan melayang dari tanah dan mendarat di tangannya. Begitu benda itu masuk ke tangannya, tangannya langsung tenggelam, seolah-olah dia sedang membawa seluruh rangkaian gunung. Bahkan gunung-gunung itu sama sekali tidak bisa menggoyahkan tangannya. Inti dari Dewa Iblis Kianshan. Zhang Fan mengamati benda di tangannya, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Benda di tangannya hanya seukuran kepalan tangan. Benda itu bening seperti kristal, seperti batu ambar atau giyok. Benda itu hangat seperti giyok, tetapi benda itu juga memiliki esensi yang dapat membuat ribuan gunung membatu dan membekukan segalanya. Merasakan aura batu asal di tangannya, Zhang Fan perlahan-lahan menyadari sesuatu. Alasan mengapa Dewa Iblis Kianshan mampu menggunakan rambut panjangnya untuk mengubah seorang ahli seperti Raja Singa Biru menjadi gunung batu dan memadamkan kekuatan hidupnya adalah karena kekuatan batu tersebut. Spesies Dewa Iblis berasal dari Kaisar Suci Purba. Mereka adalah ahli pertama ras manusia yang benar-benar berdiri di puncak dunia, dan ras asing lainnya. Meskipun mereka terlahir dengan kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa, setiap langkah maju sangatlah sulit. Bahkan dengan bantuan ilmu sihir Kaisar Suci dan kekuatan jiwa rakyat, itu masih tak tertandingi oleh tubuh dao manusia dan sifat iblis. Namun, kekuatan Dewa Iblis itu murni dan kuat. Kekuatan itu terbentuk dari kekuatan Kaisar Suci manusia dan energi sumber ras asing, seperti batu asal yang membatu di tangannya. Batu asal yang membatu. Zhang Fan sempat bingung, tetapi kemudian dia teringat sesuatu. Dia tersenyum dan membuka lengan bajunya, menyimpan temuan tak terduga itu. Batu Dewa Iblis Ucapan ini tidak pernah muncul di dunia manusia sejak zaman purba. Paling-paling, hanya disebutkan dalam beberapa buku saja. Yang disebut Batu Dewa Iblis adalah kristalisasi kekuatan Dewa Iblis setelah kematiannya. Sumber kekuatan ini berasal dari garis ibu Dewa Iblis. Itu juga merupakan sesuatu yang terus mereka sempurnakan sejak mereka lahir. Yang memadatkannya menjadi kristal adalah kekuatan yang dimiliki Kaisar Suci dalam tubuh mereka, serta kemauan orang-orang Samandao. Jika seseorang memiliki harta karun seperti itu, mereka dapat menggunakan metode khusus untuk mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Itu tidak berbeda dari benda spiritual alami. Di era para ahli purba, itu juga telah menimbulkan gelombang besar. Konon pada zaman purba, ada Dewa Dewi Iblis dan ahli-ahli lainnya yang memburu Dewa Dewi Iblis di mana-mana untuk mendapatkan Batu-Batu Dewa Iblis guna memurnikan harta karun dan mengolah teknik-teknik hebat. Akan tetapi, itu sudah menjadi titik balik kemakmuran umat manusia dan kemunduran pengadilan surgawi Dewa Dewi Iblis. Pada akhirnya, para Dewa Iblis tidak terluka. Jika adegan ini ditunda hingga puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, para Dewa Iblis mungkin akan dihukum karena harta mereka. Dengan kata lain, meskipun Batu Dewa Iblis adalah harta karun, kebangkitan para Dewa Iblis terjadi pada akhir zaman purba. Kekuatan umat manusia telah mencapai tingkat di mana mereka tidak takut pada seratus ras di dunia. Dengan kaisar suci di sisi mereka dan aliansi abadi, hanya ada sedikit Dewa Iblis yang benar-benar terbunuh dan memadatkan Batu Dewa Iblis. Hampir tidak ada catatan tentangnya di dalam buku-buku. Zhang Fan memiliki batu seperti itu di tangannya. Berapa banyak Dewa Iblis yang ada di dunia? Setelah asap suar purba, mungkin tidak banyak Dewa Iblis yang tersisa. Harta karun seperti itu bahkan lebih sulit ditemukan. Pada saat yang sama, kemunculan Batu Ilahi asal membatu juga membuktikan bahwa Dewa Iblis Kianshan benar-benar telah jatuh dan tidak bisa lagi hidup kembali. Zhang Fan mengenal dirinya sendiri dan musuhnya dengan baik. Dia merencanakan ke depan dan akhirnya menggunakan metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk membunuh Dewa Iblis yang aneh dan tidak terduga ini. Jika tidak, bahkan dengan kekuatannya, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap musuh jika dia lengah. Kalau bukan karena toasnya Raja Singa Biru dan Dewa Pedang Anggur, serta Zhang Fan yang berhadapan dengan Dewa Iblis Berlengan Delapan dan Dewa Iblis Kianshan tanpa persiapan, pasti akan ada banyak sekali kemungkinan dalam hasil pertempuran tersebut. Dewa Iblis Berlengan Delapan Dewa Iblis Kianshan sudah menunggumu di bawah tanah. Turunlah dan temani dia. Setelah menyimpan Batu Ilahi asal membatu, Zhang Fan tersenyum dingin dan berkata pada kehampaan. Ledakan. Dengan suara teredam, seolah-olah sebuah pulau besar telah bangkit dari ombak yang tenang di lautan tak berbatas, menghancurkan lautan luas dan menggulung ombak besar. Apa yang muncul adalah formasi pedang pengusir. Debu telah lama mengendap. Dengan Zhang Fan yang menekan ruang di istana Grand Orient, Dong Huang Bel menggerakkan gunung dan sungai, dan secara diam-diam mendirikan formasi pedang pengusir, alam Grand Orient, hasilnya sudah diputuskan. Kembali. Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh. Tiga hantu terbang keluar dari panggung formasi pedang pengusir dan menghilang ke dalam awan keberuntungan Suan Huang. Empat pedang dan empat panggung mengikuti dari dekat. Seluruh formasi pedang pengusir menerobos kehampaan dan menghilang ke dalam awan keberuntungan. Di lembah Jue di Dewa Iblis, hanya tersisa dua sosok, satu manusia dan satu Dewa Iblis, yang saling berhadapan. Zhang, penggemar. Dewa Iblis berlengan delapan berbicara dengan suara serak. Amarah dan kesuraman yang berpura-pura marah telah hilang. Yang ada hanya kelelahan dan ketenangan, seperti orang tua yang telah mengalami pasang surut kehidupan dan menghadapi matahari terbenam sendirian. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Dewa Iblis, kau tidak punya banyak waktu lagi. Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, tidak perlu untuk memprovokasi dia dengan sengaja. Meskipun sudut pandang mereka berbeda, pihak lain bagaimanapun juga adalah eksistensi super yang telah mengalami ratusan ribu tahun kesulitan. Dia pantas diberi rasa hormat yang cukup di saat-saat terakhir hidupnya. Momomomong, Dewa Iblis berlengan delapan juga tidak beruntung. Dia telah terperangkap di dunia tujuh kaisar selama sebagian besar hidupnya dan tidak dapat bepergian dengan bebas. Kali ini, dia baru saja membuka diri dan bertemu dengan bencana seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah takdirnya. Kamu menang. Dewa Iblis berlengan delapan tampaknya tidak mendengar kata-kata Zhang Fan. Tidak ada fokus di matanya. Dia hanya berkata perlahan, tiga pertempuran dan tiga kekalahan. Terlepas dari proyeksi, dopelganger, atau tubuh asli, aku kalah dari kalian semua. Aku, Dewa Iblis berlengan delapan, tidak memiliki keterampilan sepertimu. Aku pantas mati, tapi... Dia mengangkat kepalanya dengan kaku dan memutar tubuhnya, seolah-olah hendak melangkah maju. Namun, dia berhenti di tempat. Hanya suaranya yang terdengar sesekali. Jangan terlalu sombong. Kau hanya mengalahkanku. Kami Dewa Iblis berbeda dari manusia. Kami tidak menoleransi Iblis dan membenci makhluk abadi. Kami hidup dan mati sendiri. Hanya Bapak Suci yang mengasihani kami, tetapi kami tidak mudah diganggu. Tunggu saja, Tuhan Allah akan membalaskan dendamku. Setelah mengucapkan kata terakhir, Dewa Iblis berlengan delapan menutup matanya dengan lelah seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh energinya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan reaksi Zhang Fan terhadap kata-katanya. Bahkan jika dia ingin peduli, dia tidak bisa. Tanpa suara, saat kata-kata terakhir Dewa Iblis berlengan delapan jatuh, kata-kata itu menghilang tertiup angin. Retakan merayapi seluruh tubuhnya yang setinggi seratus Zhang, dan Ki Pedang tak terkalahkan mendatangkan malapetaka di dalamnya. Dalam sekejap, Pedang Ki meledak tak terkendali. Bahkan tubuh setinggi seratus Zhang itu pun musnah menjadi debu. Dewa Iblis berlengan delapan telah tumbang. Seribu tiga ratus delapan puluh enam. Fiuh! Berdiri di lingkungan yang tiba-tiba berkabut, Zhang Fan menghela napas panjang. Seolah-olah badai pasir telah menutupi langit dan menutupi matahari. Dunia dipenuhi debu. Debu itu adalah debu dari tubuh Dewa Iblis berlengan delapan yang telah berubah menjadi debu dan menyebar tak terhingga jauhnya bersama angin. Dewa Iblis tersebar di dunia, dipelihara oleh segala hal. Itulah tujuan akhirnya. Dewa Iblis berlengan delapan, Dewa Iblis Kianshan. Saat Zhang Fan menghela napas lega, dia akhirnya merasa rileks. Meski ia tampak mampu mengendalikan segalanya dan tidak mempermasalahkannya, tidak mudah baginya untuk menang. Selain kartu truf tersembunyinya, tubuh Dewa Bumi sempurna, Lonceng Donghuang, Istana Kaisar Dong, dan Alam Timur Agung semuanya digunakan. Susunan pedang pembunuh Dewa digunakan untuk membunuh, dan gagak emas matahari agung digunakan untuk membakar langit. Kalau mereka bertemu di sebelah kiri dan bertarung langsung, Zhang Fan mungkin bisa menang dengan segala macam kemampuan Dewata yang hebat dan harta karun tertinggi, tetapi dia pasti tidak akan punya keuntungan sebesar itu. Tanpa peringatan dari tubuh Azure Lion King yang telah berubah menjadi gunung, dia mungkin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dia tidak berhati-hati. Zhang Fan telah tiba lebih awal dari yang diperkirakan oleh Dewa Iblis Berlengan Delapan dan Dewa Iblis Seribu Gunung. Saat itu, meskipun kedua Dewa Iblis masih dalam tahap pemulihan dari luka-luka mereka, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia telah menyusun rencananya dengan cermat agar berhasil. Dewa Iblis Primordial, keturunan Kaisar Suci, adalah salah satu kartu truf manusia melawan seratus ras dan pengadilan surgawi Dewa Iblis. Bagaimana dia bisa diremehkan? Kini, debu akhirnya mengendap. Zhang Fan menenangkan pikirannya yang tegang dan melangkah maju, menuju ke tempat di mana tubuh Dewa Iblis Berlengan Delapan dihancurkan oleh aura pedang pembunuh keabadian. Di sana, semua benda hancur. Ada lubang besar, dan bahkan udara hancur berkeping-keping. Hanya satu benda yang tersisa. Batu Dewa Iblis. Batu Dewa Iblis yang dimiliki oleh Dewa Iblis Berlengan Delapan. Ledakan. Zhang Fan melangkah maju, dan angin kencang bertiup, meniup semua debu dan kabut. Sebuah area yang jernih dan terang muncul, dan sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul. Di dalam lubang yang dalam, Zhang Fan melihat batu kasar berbentuk aneh. Batu itu berukuran sekitar satu kaki. Bentuknya tidak bulat atau persegi, tetapi memiliki permukaan cekung dan cembung yang aneh. Sekilas, batu itu tampak seperti kapak batu yang dipoles kasar oleh para leluhur di alam liar purba untuk berburu. Ini adalah batu Dewa Iblis milik Dewa Iblis Berlengan Delapan. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil kapak batu, yang menyerupai batu Dewa Iblis seperti giyok hangat yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Kianshan. Hah! Setelah memainkannya beberapa saat, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Tidak ada yang istimewa dari kapak batu ini. Bahkan jika Ji Hao memurnikannya dengan api matahari kemasan, seperti yang telah dialakukan pada Kianshan Vian Celestial, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dewa Iblis Berlengan Delapan, Delapan Kepala, Delapan Lengan, Delapan Senjata. Jadi begitu. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan merasakan aura batu Dewa Iblis yang aneh ini, dan dia tampaknya telah memahami sesuatu. Untuk menebus kelemahan Dewa Iblis, Kaisar Ilahi Primordial menciptakan metode sihir, yang menghimpun kemauan rakyat guna menyempurnakan kekuatan asal Dewa Iblis. Ini adalah kebijaksanaan dan kemurahan hati yang luar biasa. Dia secara langsung menciptakan metode sihir. Sebelum metode kultivasi abadi muncul, metode sihir dapat dikatakan sebagai satu-satunya cara bagi umat manusia untuk memperoleh kekuatan. Namun, di dunia ini, bagaimana mungkin ada keuntungan sederhana tanpa usaha? Bagaimana seseorang bisa memperoleh keuntungan tanpa terlibat? Dao Surgawi itu adil, dan hal semacam itu tidak ada. Di antara Dewa Iblis Primordial, ada jenis Dewa Iblis yang disembak oleh para leluhur era primordial. Mereka membawa keinginan rakyat ke dalam tubuh mereka, yang akhirnya mengubah kekuatan asal mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa hakikat kekuatan asal Dewa Iblis berlengan delapan, tetapi Zhang Fan mengetahui bahwa setidaknya pada saat kematiannya, kekuatan asalnya telah berasimilasi ke dalam kekuatan senjata. Nenek moyang era primordial hanya menghargai dua hal, pemujaan dan ritual. Tidak perlu disebutkan penyembahan, dan ritual adalah kekuatan senjata. Itu adalah pertarungan untuk ruang bertahan hidup. Setelah Dewa Iblis berlengan delapan disembak oleh metode sihir, ia mengasimilasi kekuatan asal dan akhirnya menjadi bagian dari ritual. Ini tidak buruk, batu Dewa Iblis dari Dewa Iblis berlengan delapan mungkin lebih berguna dari yang kuduga. Zhang Fan merenung sejenak, lalu memasukkan pedang Dewa Iblis berlengan delapan ke dalam lengan bajunya. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan kedua batu Dewa Iblis itu dan kapan harus menggunakannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan harta yang begitu berharga itu berdebu di sini. Dong! Dengan suara lonceng Donghuang, gunung-gunung kembali ke posisi semula, dan sungai yang panjang mengalir lagi. Lonceng Donghuang berubah menjadi cahaya kemasan dan diambil kembali oleh Zhang Fan. Kemudian, Zhang Fan melihat ke tanah yang berantakan dan tandus yang baru saja mengalami pertempuran singkat. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, dan sebaliknya, dia berdiri diam dan merenung. Apakah Tuhan akan membalaskan dendamku? Dia masih bisa mendengar raungan Dewa Iblis berlengan delapan sebelum kematiannya. Dia tidak menyadarinya saat itu, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, pasti ada alasan di baliknya. Guru ilahi, kau pastilah seorang Dewa Iblis, atau salah satu yang terbaik di antara yang terbaik. Masalahnya adalah, Zhang Fan menyentuh dagunya, dan ekspresi tertarik melintas di wajahnya. Itu bukan Kaisar Suci. Dewa Iblis Purba yang perkasa, keturunan Kaisar Suci, bukanlah Kaisar Suci Purba, melainkan Dewa yang ingin membalaskan dendamnya sebelum kematiannya. Mengapa demikian? Menarik. Zhang Fan mula-mula tersenyum tipis, kemudian senyumnya makin lebar, berubah menjadi gelak tawa yang menggema di seluruh pegunungan. Aku telah bertemu semua Raja Penyihir dan Dewa Iblis dalam waktu singkat. Di dunia abadi pusat, yang akan segera musnah, banyak ahli telah melangkah ke panggung satu per satu. Sungguh menyenangkan. Hahaha. Saat Zhang Fan tertawa, pelangi melayang di bawah kakinya. Tujuh warna mengembun, dan jembatan pelangi yang samar-samar terlihat muncul di langit. Aku penasaran apakah Kaisar Suci dan artefak Suci Magus Dao yang menghancurkan awan abadi dan pengadilan surgawi kabut hampa dengan satu serangan akan muncul di masa depan. Tepat saat pikiran itu muncul dalam benaknya, perasaan tidak sabar melayang di hatinya tanpa alasan. Seiring dengan semakin mendalamnya kultifasi Zhang Fan dan bertambahnya pengetahuannya, hanya sedikit hal yang dapat membuatnya merasa seperti ini. Sekarang, saat ia akan menghadapi kekuatan-kekuatan dahsyat yang dulunya merupakan tokoh-tokoh utama dunia di era primordial, antisipasi dan kegembiraan yang telah lama hilang ini membuatnya bersemangat lagi. Pelangi perlahan mengembun, dan Zhang Fan berdiri di atasnya, siap untuk menyeberangi sembilan langit bersama pelangi kapan saja. Tiba-tiba, suara keras datang dari timur jauh. Ledakan. Suara keras itu menembus sembilan langit, hingga ke Uji, hingga ke Neterward. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Zhang Fan dapat merasakan bumi bergetar dan mengerang. Mengerikan. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah serius. Siapa ini? Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini jauh lebih kuat daripada Raja Penyihir Gunung Pan, Dewa Iblis Berlengan Delapan, Dewa Iblis Gunung Seribu, dan bahkan ketika dia membunuh dua yang terakhir. Mungkin hanya sedikit orang di dunia yang mampu mengendalikan dan melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Apakah itu monster yang mulia? Chu Feng? Atau lima dewa monster? Kong Wu Tian? Mungkinkah itu Kilin? Tiba-tiba, banyak pikiran melintas di benaknya. Dan nama-nama muncul di benaknya. Hanya sedikit orang ini yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bahkan permaisuri Phoenix saat ini, Huang Yu, tidak memiliki kekuatan seperti itu di hati Zhang Fan. Siapa ini? Sebelum Zhang Fan sempat melepaskan persepsi ilahinya untuk menyelidiki, boom, 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 suara bergulung itu meledak di dunia, dan tempat di mana suara keras pertama menembus dunia menjadi satu-satunya tempat yang jelas. Selain itu, alam abadi pusat yang luas jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran, dan ledakan tak terbatas menyebar ke ujung laut surgawi. Suara-suara keras ini, kengerian yang menghancurkan kedamaian seluruh dunia, hanyalah akibat dari serangan sebelumnya. Itu hanyalah akibat, tetapi sudah sangat menakutkan, dan sudah cukup untuk melihat seperti apa pusatnya. Mungkin itu adalah kengerian hebat yang dapat menghancurkan dunia. Tepat saat Zhang Fan dikejutkan oleh kengerian dari ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu, dan bertanya-tanya ahli tertinggi manakah yang menjadi sumber kekuatan itu, pelangi di bawah kakinya runtuh inci demi inci, menyebar menjadi kis spiritual yang kacau. Dunia berguncang hebat, Zhang Fan melampaui penghalang angkasa, kekuatan supernatural agung yang jaraknya tak terhingga pun ikut terganggu. Namun, pada saat ini, pupil mata Zhang Fan menyusut, seolah-olah pelangi telah mengembun lagi, dan bentuk serta warna jembatan pelangi tercermin di matanya. Suosh, 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 suosh. Jembatan pelangi telah berlalu, dan warnanya masih tersisa di mata, dan suara yang menerobos langit datang perlahan. Empat jembatan pelangi, dari empat penjuru kutub langit, menerobos langit dalam sekejap, bagai empat jembatan pelangi, menyeberang ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Keempat jembatan pelangi yang melintasi langit dan bumi ini mirip dengan yang ditampilkan Zhang Fan, tetapi hakikat sangat berbeda. Pelangi itu memiliki tujuh warna, tetapi keempat jembatan ini masing-masing memiliki warna yang unik, atau emas cemerlang, atau hijau kayu, atau biru air, dan seterusnya. Kekuatan ini. Zhang Fan akhirnya tergerak. Ia tidak terkejut ketika pelangi di bawah kakinya pecah, ia tidak terkejut ketika keempat jembatan pelangi bersilangan, dan ia tidak terkejut ketika ia merasakan kekuatan yang melonjak di dalamnya, tetapi ketika ia merasakan kemurniannya, ia tidak bisa lagi tetap tenang. Itu seperti cahaya ilahi lima warna. Tiba-tiba, sebuah ilusi muncul di benak Zhang Fan. Ia merasa bahwa keempat jembatan pelangi ini tampaknya merupakan kekuatan paling murni dari lima elemen langit dan bumi saat ia menampilkan cahaya ilahi lima warna. Merak. Raja Mahamayuri. Zhang Fan berkata tiba-tiba bagaikan kilatan petir di kegelapan malam. Jika ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan ini selain dia, itu pastilah kepala sepuluh Raja Iblis Kuno Agung, Raja Mahamayuri. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan langsung teringat pada jalan yang pernah diceritakan Dewa Fumo kepadanya di masa lalu. Jalan Mahamayuri King untuk menembus penghalang formasi jiwa terletak pada lima elemen doppelganger. Dengan bakat bawaan dari lima elemen merak, kelima buluroh masing-masing berubah menjadi lima elemen doppelganger dan dibudidayakan secara terpisah. Ketika waktunya tepat, lima doppelganger agung akan kembali ke tubuh asli mereka, dan dengan bantuan kekuatan tak terbatas yang meletus dari perpaduan lima elemen, mereka akan secara paksa menerobos penghalang pembentukan jiwa dan memulai jalan transendensi yang berbeda dari jalan surgawi. Situasi saat ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Dewa Fumo. Ada empat jembatan pelangi di langit, yang melambangkan empat kekuatan lima elemen. Kembar terakhir mungkin adalah Raja Mahamayuri yang datang ke alam surgawi pusat bersama Zhang Fan dan yang lainnya. Menurut dugaan Dewa Fumo dan yang lainnya, Raja Mahamayuri sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun, dan doppelganger yang ia perlihatkan di depan orang lain hanyalah salah satu doppelgangernya. Jika tebakan Zhang Fan benar, keempat jembatan pelangi ini adalah empat doppelganger yang ia panggil, maka Dewa Fumo dan yang lainnya mungkin benar. Namun, ini bukan saatnya untuk mempertimbangkan masalah ini. Ekspresi Zhang Fan sangat serius, dan dia melihat keempat jembatan pelangi yang menghilang di langit dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Raja Mahamayuri Apakah kamu sudah mengintip jalan agung, atau Apakah kamu terpaksa menghancurkan fondasi daomu sendiri? 1387 Raja Mahamayuri Apakah kau sudah mengintip dao agung, atau Kau terpaksa menghancurkan fondasi daomu sendiri? Di tempat terjadinya ledakan dahsyat itu, di mana empat jembatan pelangi dari lima elemen murni menghilang, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Fan mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan tak terlihat dan teror yang sangat besar datang dari tempat itu, menyelimuti seluruh dunia abadi pusat. Seolah-olah sebuah perahu kecil yang akan tenggelam ke laut dihantam oleh batu dan bisa tenggelam kapan saja. Jika yang pertama, maka tidak apa-apa. Raja Mahamayuri yang membuktikan daunnya mungkin bukan hal yang buruk, tetapi jika yang kedua. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan untuk memikirkannya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Jika Raja Mahamayuri terpaksa menyerahkan hasil kerja kerasnya selama puluhan ribu tahun dan menghancurkan fondasi daunnya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri, maka orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasinya. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sudah terlambat. Ledakan. Tanah hancur berkeping-keping. Kerikil yang berhamburan menghantam gunung di dekatnya, tenggelam dalam dan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Di tanah yang retak ini, pelangi muncul. Bahkan terdengar teriakan panjang burung gagak emas. Kemanapun ia lewat, dunia terguncang oleh angin dan hujan. Pelangi itu melintasi langit dan bumi, seperti pelangi setelah hujan, muncul tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba. Ketika kerikil yang terciprat itu tenggelam ke dalam gunung atau jatuh tak berdaya, tidak ada jejak Zhang Fan di lembah jalan buntu Dewa Iblis. Jutaan mil jauhnya, di tepi dunia surgawi pusat, di tepi lautan. Gemuruh. Itulah ombak besar di lautan, yang menghantam gelombang demi gelombang. Tidak ada bendungan di depannya, tidak ada pulau kecil di antaranya, tidak ada puncak banjir yang mengimbanginya, namun tidak ada setetes air laut pun, tidak ada satu gelombang pun yang dapat melewati ladang ranjau. Siapa-siapa-siapa? Setiap kali ombak menerjang hingga mencapai puncaknya, setelah melewati batas, setiap tetes air laut akan hancur, menguap, dan musnah dalam sekejap, seolah-olah itu adalah jurang yang menghancurkan segalanya. Tidak peduli berapa juta tahun air laut menghantamnya, ia tidak terguncang sama sekali. Jika seseorang berdiri di tepi laut, orang itu akan dapat melihat bahwa kedua sisi itu sangat jauh. Itulah ujung daratan. Demikian pula, di tempat laut itu musnah, ia terputus, membentuk jurang yang tak terbatas, seolah-olah dapat menampung seluruh dunia. Sejauh mata memandang, tempat itu suram dan suram. Ombak yang mengamuk, badai yang merusak tak berujung mengamuk, dan kekacauan memusnahkan dan melahap segalanya. Itu sebenarnya adalah batas sebenarnya dari dunia surgawi pusat. Ini seperti jatuh ke dalam air di lautan yang tak berbatas. Jika Anda jauh dari perahu, Anda akan tetap baik-baik saja. Hidup dan mati tergantung pada kemampuan berenang Anda. Namun, jika Anda kurang beruntung dan jatuh ke dalam air tepat di samping perahu, maka Anda akan celaka. Saat perahu menerobos ombak, air laut yang diaduk seratus kali lebih ganas daripada tempat Anda berada. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan berenang Anda, Anda pasti akan tertelan. Hal ini terutama terlihat jelas ketika kapal tenggelam. Situasinya seperti ini. Jika kekosongan kehancuran yang tak terbatas adalah lautan yang tak terbatas, maka dimensi abadi pusat adalah sebuah perahu kecil di dalamnya. Saat ini, perahu itu berlayar sendiri dan bisa terbalik kapan saja. Itu adalah saat yang paling berbahaya. Di tempat lain dan dalam situasi lain, selama seseorang adalah ahli alam formasi jiwa dengan jiwa esensi yang stabil, mereka dapat dituntun ke surga kekacauan oleh para ahli top lainnya. Selama mereka tidak menyentuh tempat yang sangat berbahaya, mereka akan baik-baik saja. Namun, tempat ini berbeda. Hanya kultifator terkuat di alam transformasi ilahi yang bisa masuk. Bahkan kultifator top seperti Lord Fumo dan Peacock Brightwilking bisa mati di sini jika mereka tidak berhati-hati. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Di sudut dunia yang melambangkan kehancuran, kematian, dan keheningan ini, jauh di dalam Chaos Heavens, terdapat daratan kecil yang membentang kurang dari 5 km. Itu seperti rakit kayu yang bisa terbalik kapan saja karena gelombang laut yang ganas. Di atas rakit kayu itu, hadir para pakar terkemuka yang mewakili kekuatan tertinggi dunia yang sedang bertempur. Daratan kecil seluas 5 km itu dipisahkan oleh tiga kekuatan yang berbeda. Satu pihak memiliki penduduk terbanyak. Ada Raja Merak dan putrinya, Kong Tianyi, Dewa Iblis, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Serigala Kebijaksanaan, dan Raja Kura-Kura Hitam. Dua pihak lainnya masing-masing terdiri dari tiga orang. Salah satu dari mereka memiliki kalung tulang putih di lehernya. Ia mengenakan pakaian kasar dan bertelanjang kaki. Auranya menyatu dengan alam, seolah-olah ia dapat menyatu dengan dunia kapan saja. Tidak diketahui apa itu dunia atau apa itu manusia. Meskipun pihak lain memiliki tiga orang, aura mereka kuat dan menindas. Mereka seperti gunung tertinggi di dunia, dan mereka adalah yang terkuat dari ketiganya. Tiga Raja Magus dan Tiga Vien Celestial Para Raja Iblis dan Dewa Roh, Raja Magus, dan Dewa Surgawi tidak bekerja sama. Mereka telah mengejar mereka sepanjang jalan, jadi para Raja Iblis dan Dewa Roh, yang jauh lebih lemah dari dua lainnya, adalah yang pertama binasa. Mereka tidak akan bisa melarikan diri sejauh ini. Namun, di sepanjang jalan, tidak diketahui apa yang telah dilakukan Raja Kura-Kura Hitam, Raja Ruba Ekor Sembilan, dan kelompoknya. Akhirnya, hal itu memicu konflik antara Raja Magus dan Vien Celestial, yang memiliki dendam bawaan terhadap satu sama lain. Raja Iblis dan manusia abadi terjepit di antara mereka, membantu siapapun yang lebih lemah. Baru pada saat itulah mereka berhasil bertahan hidup hingga titik ini. Sekarang, tidak ada jalan lagi. Semua orang terluka, jadi mustahil bagi mereka untuk kembali seperti semula. Pihak Raja Roda Merakcerah memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi mereka adalah yang terlemah. Mencapai ujung dunia, ditambah dengan fakta bahwa keterlibatan mereka sia-sia, para Vien Celestial dan Raja Magus tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan. Untuk sesaat, mereka seperti dua tanduk, perlahan-lahan menekan ke arah Raja Iblis dan Dewa Roh. Raja Kura-Kura Hitam, Raja Serigala Bijaksana, dan Raja Ruba Ekor Sembilan, tiga Raja Iblis yang terkenal karena kebijaksanaan dan rahasia surgawi mereka di antara sepuluh Raja Iblis Agung, semuanya tergeletak di tanah, terengah-engah. Keputus asaan perlahan muncul di mata mereka. Mereka telah kehabisan tenaga dan terluka parah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan pada akhirnya. Di antara Raja Iblis dan Dewa Roh abadi, hanya Raja Roda Merakcerah dan Dewa Fumo yang mempertahankan kekuatan tempur penuh mereka. Tunggu! Saat para Raja Magus dan Vien Celestial maju dengan pemahaman diam-diam, Raja Roda Merakcerah menarik Kong Tianyi di belakangnya dan melangkah maju untuk berdiri di samping Dewa Fumo. Dia berteriak dengan suara rendah. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Suara yang setajam logam terdengar, namun memberikan kesan kokoh seperti gunung. Melihat ke arah sumber suara, terlihat bahwa sumber suara itu adalah seorang pria kekar di antara tiga Raja Magus. Ketiga Raja Magus itu memiliki penampilan yang berbeda. Ada dua pria dan satu wanita. Pria itu adalah pria kekar yang berbicara. Dia tinggi dan kuat, dengan tubuh yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Otot-ototnya menonjol, dan warnanya seperti logam. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari logam. Orang yang satunya adalah kebalikan dari pria kekar itu. Tingginya kurang dari lima kaki, dan dia kurus kering seperti anak kecil. Dia sekering kayu, dan wajahnya penuh kerutan. Dia batuk pelan dari waktu ke waktu, dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan bantuan tongkat. Dia adalah seorang pria tua dengan satu kaki di dalam kuburan. Satu-satunya perempuan di antara para Raja Magus sangat cantik. Kain kasarnya hanya menutupi bagian pribadinya, dan saat dia berjalan, kulitnya samar-samar terlihat. Tubuhnya gemetar, dan bahkan batu pun akan merasa haus hanya dengan melihatnya. Hal yang paling menyeramkan adalah ada banyak labang berwarna-warni yang melingkari lengannya. Magus King Jin Ling, kita tidak punya permusuhan besar. Kenapa kita harus bertarung sampai mati dan membiarkan orang lain memanfaatkan kita? Raja Mahamayuri menunjukkannya. Setelah selesai berbicara, dia tidak lupa melirik ketiga Dewa Iblis dan melanjutkan, Benarkah, Tuan Chitian? Tuan Chitian. Jika Zhang Fan ada di sini, dia akan mengerti siapakah Dewa Chitian yang disebutkan oleh Dewa Setan Berlengan VIII sebelum kematiannya. Orang yang ditunjuk oleh Raja Mahamayuri tidak mencolok di antara ketiga Dewa Iblis. Dia tampak seperti manusia setengah bayah biasa yang tingginya tujuh kaki. Dia tidak gemuk atau kurus, tidak tinggi atau pendek, dan dia mengenakan pakaian sederhana tanpa aksesori apapun. Jika dia menyembunyikan auranya di tempat lain, tidak ada yang akan mengaitkannya dengan Dewa Chitian yang telah diharapkan oleh Dewa Iblis Berlengan VIII untuk membalas dendamnya sebelum kematiannya. Lelaki setengah bayah yang dipanggil Dewa Chitian oleh Raja Mahamayuri itu tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan sebenarnya tidak mengatakan sepatah katapun. Di sampingnya, terdengar suara yang bukan suara laki-laki maupun perempuan yang mencibir, merak kecil, apakah kamu takut? Hahaha. Suara ejekan itu sangat tajam, seolah-olah ingin menusuk gendang telinga semua orang secara bersamaan. Itu membuat darah orang-orang mendidih seolah-olah mereka akan meledak. Raja Mahamayuri menatap tajam ke arah Dewa Chitian, kemudian menatap pemilik suara yang bukan laki-laki maupun perempuan itu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Memangnya kenapa kalau aku laki-laki, dan memangnya kenapa kalau aku bukan perempuan. Dewa Iblis tampak setengah laki-laki dan setengah perempuan. Satu sisi adalah perempuan, sementara sisi lainnya adalah maskulin. Kedua sisi itu terbagi jelas di sepanjang bagian tengah alis, seolah-olah seorang pria dan seorang wanita telah dipotong menjadi dua dan direkatkan secara paksa. Jika tidak, Dewa Iblis ini akan tetap menghormatimu setelah kematianmu. Tapi jika ia, haf, adikku yang malang benar-benar tidak mati dengan layak. Dia mati di tangan seorang pengecut. Nada mengejek dan mengejek dalam suara yang tidak seperti suara laki-laki maupun perempuan itu digantikan oleh kebencian yang tak terlukiskan. Dengan ekspresi seperti itu di wajah setengah laki-laki dan setengah perempuan, rambut orang-orang berdiri tegak. Suara setan, cukup. Tepat pada saat ini, Dewa Citian melambaikan tangannya dan menghentikan suara yang bukan suara laki-laki maupun perempuan itu untuk melanjutkan. Dia melirik Raja Mahamayuri dengan acuh-ta'acuh dan berkata, dia seorang ahli. Tidak apa-apa membunuhnya, tetapi tidak perlu mempermalukannya. Suaranya hangat dan memikat, dan itu membuat orang lain memiliki kesan yang baik tentangnya. Sungguh sulit membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang Dewa Ilahi dengan status tertinggi di antara Dewa Iblis. Ya, Tuhan yang mahasah. Dewa Iblis yang disebut, suara Iblis sedikit enggan, tetapi dia tetap menutup mulutnya dan menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia mundur di belakang Dewa Citian dan berdiri berdampingan dengan Dewa Iblis lain yang kurus dan diam dari awal hingga akhir. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan betapa tingginya prestise Dewa-Dewa Citian di antara para Dewa Iblis. Suara Iblis Dewa Iblis, jika kau ingin membalas dendam untuk adikmu, datanglah saja. Tidak perlu banyak bicara. Raja Mahamayuri tampaknya telah memutuskan sesuatu, dan dia mengambil nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Selama tujuh hari pertikaian dan pertempuran ketiga pihak, mereka telah kehilangan banyak Raja Iblis dan Dewa Roh, tetapi mereka juga telah memusnahkan Dewa Iblis dan Raja Dukun. Mereka tidak benar-benar menderita kerugian besar. Namun hari ini, mereka akhirnya terpaksa terpojok. Lalu apa yang masih kau katakan? Dewa setan suara Iblis menyeringai, tetapi kata-kata berikutnya tertahan di mulutnya. Ini. Wus-wus-wus-wus. Di tempat ini, di mana ombak yang mengamuk telah berhenti dan daratan telah hancur, tiba-tiba badai menderu. Sumbernya tidak lain adalah Raja Mahamayuri. Huff, merak kecil ini benar-benar punya rencana cadangan. Dia masih ingin memprovokasi kita. Apakah dia pikir dia bisa berhasil setiap saat? Ekspresi Raja Dukun Jin Ling berangsur-angsur berubah serius. Nada suaranya santai, tetapi tidak ada sedikitpun tanda kecerobohan dalam ekspresinya. Tanpa ada yang memperhatikan, dia melirik sesepuh di sebelahnya, seolah menanyakan sesuatu. Raja Dukun yang kurus itu menatap dalam-dalam pada transformasi Raja Mahamayuri. Seolah-olah dia tidak melihat tatapan tajam di mata Raja Dukun Jin Ling, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam sekejap, Raja Dukun Jin Ling dan Raja Dukun Wanita sama-sama terkejut, dan cara mereka memandang Raja Mahamayuri berubah. 1388 Hem. Sebuah meteor melesat melewati Yongye. Dua sinar cahaya tiba-tiba muncul dari sisi Dewa Iblis. Dewa Citian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi acuh-ta'acuhnya hilang, dan matanya bersinar terang. Wus-wus. Angin menderuta henti-hentinya. Melayang di depan mata semua orang, aura Mahamayuri King yang luar biasa meledak. Jubahnya berkibar dan mengembang. Di belakangnya, Kong Tianyi didorong mundur selangkah demi selangkah seolah-olah dia didorong oleh sepasang tangan yang lembut. Raja Iblis Fumo juga didorong ke Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Serigala Bijaksana, dan Raja Iblis lainnya. Di medan perang, Raja Mahamayuri sedang menatap ke arah Dewa Iblis dan Raja Penyihir sendirian. Hehehehe. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya yang kacau dan merusak yang memenuhi daratan kecil dan bahkan sekitarnya terkoyak oleh aura Mahamayuri King, membuat segala macam suara aneh. Namun, itu tidak dapat menutupi tawanya. Aku tidak menyangka ini, aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku tidak menyangka dunia tujuh kaisar dan alam sihir akan muncul lebih awal. Aku tidak menyangka akan dipaksa sampai ke titik ini. Dewa Chitian tidak lagi bersikap acuh-ta'acuh. Dia bertanya dengan penuh minat, oh, jadi apa? Merak, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih punya kartu truf? Chitian, saya ingin melihatnya. Suara yang memikat itu masih terdengar menyenangkan, tetapi kegembiraan dan fanatisme di dalamnya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Demonic Sound dan Bambo, yang keduanya adalah Dewa Iblis, tampaknya telah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Mereka tanpa sadar mundur dua langkah sebelum menyadari ada sesuatu yang salah dan berdiri diam lagi. Pada saat itu, Raja Mahamayuri tampaknya telah mengambil keputusan. Ia tidak lagi berniat untuk berkompromi. Ia mengabaikan kata-kata Dewa Chitian dan berkata, saatnya belum tiba. Awalnya, waktunya tidak tepat, dan Kong ini juga tidak berdaya. Namun, kehendak surga ada di pihakku, dan ada kejutan yang menyenangkan. Ketika ia berbicara, sebuah bayangan burung merak besar yang hampir menutupi seluruh daratan kecil muncul di belakang Raja Mahamayuri. Bayangan Merak ini bukanlah wujud Dharma, melainkan kondensasi kekuatan murni. Ia mengumpulkan aura kacau dan destruktif yang tak berujung dan menelannya tanpa ragu. Hah! Dewa Chitian tidak terkejut dengan sikap Raja Merak Minglun. Ia melanjutkan dengan penuh minat, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihatmu bertarung dengan wujud aslimu. Aku sangat ingin tahu apa yang terjadi dengan wujud aslimu. Mungkinkah Anda ingin agar Tuhan Yang Mahasa ini mendapatkan apa yang saya inginkan hari ini? Tubuh Utama Raja Roda Merak Bukan hanya pihak Dewa Iblis Chitian, bahkan Raja Kura-Kura Hitam, Raja Iblis Fumo, dan Raja Iblis Manusia dan Dewa Roh lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat Raja Mahamayuri bertarung dengan tubuh aslinya. Alasan mengapa hal ini tidak jelas dan mereka baru menyadarinya setelah Towering Heaven Divine Master menunjukkannya adalah karena Bright Will King Peacock benar-benar terlalu kuat. Dia pada dasarnya dapat membunuh siapapun dengan seni ilahi yang hebat dan tubuh manusia. Bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Hampir tidak ada yang pernah memaksanya untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Mungkinkah tubuh utama Raja Mahamayuri benar-benar memiliki rahasia? Tatapan penasaran dan ragu dari kerumunan itu sama sekali tidak memengaruhi Raja Mahamayuri. Ia berdiri dengan gagah di kehampaan. Melihat dari bawah, tubuhnya tersembunyi di tengah bayangan virtual burung merak di belakangnya. Keduanya hampir menjadi satu. Guru ilahi langit yang mengjulang, Dewa Iblis suara iblis, Dewa Iblis penguasa senjata. Suara Raja Roda Cahaya Merak turun dari langit. Nada suaranya tampak berbeda dari biasanya, dan sepertinya ada misteri kuno yang terkandung dalam suaranya. Mendengar ini, baik penguasa surgawi yang mengjulang dan lelaki tua kurus dan pendek di antara para Raja Magus mengerutkan kening. Raja Dukun Jinling, Raja Pan, Raja Dukun Wabah Suara Bright Will King terdengar lagi. Kali ini, dia memanggil nama ketiga Saman King. Di antara banyak ahli di dunia roh, Raja Roda Cerah adalah orang yang paling sering berhubungan dengan dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir. Seorang ahli seperti dia dapat menemukan kelemahan pada segel kedua dunia pada waktu tertentu dan melewatinya dalam waktu singkat. Di masa lalu, Dewa Iblis Berlengan VIII dan Raja Dukun Pan San telah menggunakan metode yang sama untuk melewati kedua dunia. Justru karena itulah Raja Roda Cerah dan sebagian besar ahli dari dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir saling mengenal. Jika itu adalah Raja Serigala Bijaksana dan yang lainnya, mereka bahkan tidak akan pernah mendengar nama Raja Pan atau Citian tujuh hari yang lalu. Pada saat yang sama, karena alasan ini, para ahli dari dunia penyihir dan dunia tujuh kaisar semuanya tahu betapa kuatnya Raja Roda Cerah. Mereka semua tanpa sadar mengembangkan rasa hormat kepadanya. Melihat bagaimana dia bersikap sekarang, mereka semua menunggu dengan penuh perhatian. Bright Wilking tidak mengecewakan mereka. Tidakkah kau ingin melihat kartu trufku? Hahaha, karena kau sudah memaksaku sampai sejauh ini, aku akan membiarkanmu melihatnya. Sebelum dia selesai berbicara, Raja Roda Cerah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menggoyangkannya ke arah langit. Hah! Dengan teriakan, sebuah lubang besar muncul di langit di atas pulau terapung kecil yang mengapung dalam kehancuran yang kacau. Pada saat yang sama, gambar burung merak di belakang Bright Wilking melebarkan sayapnya dengan bangga dan melebarkan ekornya. Kembali! Ledakan! Suara gemuruh yang melengking menggema di seluruh dunia abadi pusat. Kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan meletus dari Bright Wilking. Bayangan burung merak di belakangnya runtuh pada saat yang paling mempesona setelah melebarkan ekornya, berubah menjadi aliran deras yang mengalir ke langit. Kekuatan lima elemen dunia dilepaskan. Suosh, 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 suosh. Empat pelangi mengumpulkan kekuatan lima elemen yang tak terbatas dan keluar dari alam abadi pusat tempat kekuatan lima elemen yang sesuai berada paling kuat. Seolah-olah mereka telah terkubur jauh di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melihat cahaya matahari. Sorak-sorai menerobos langit dan menyeberang. Doppelganger lima elemen. Tiga Dewa Iblis dari dunia tujuh kaisar, tiga Raja Penyihir dari dunia penyihir, Raja Serigala Bijaksana, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Kura-Kura Hitam, dan Tuan Dewa Fumo semuanya berseru serempak. Kamu gila. Dua bunga mekar, satu di setiap sisi. Cahaya pelangi bagaikan kilat, tak terdeteksi oleh mata dan tak terdeteksi oleh telinga. Saat jejaknya terlihat dan suaranya terdengar, jaraknya sudah puluhan ribu mil. Merasakan keributan di tepi langit dan tepi laut, Zhang Fan langsung tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mengaktifkan seni transformasi pelangi dengan sekuat tenaga, dia akhirnya menunjukkan kecepatan mengerikan dari Gritsun Golden Crow, melintasi 10 ribu mil dalam sekejap. Sepanjang jalan ke timur, dari awal, hanya ada ki primordial yang kacau. Kemudian, ada kehancuran di mana-mana, dan akhirnya, ada mayat di mana-mana. Meskipun Zhang Fan tidak lolos dari teknik transformasi pelangi, indera ketuhanannya sangat kuat. Begitu ia melewatinya, ia melihat semua yang terjadi di sepanjang jalan. Semakin ke timur ia pergi, semakin seperti ini. Mayat-mayat dukun agung bergelimpangan di mana-mana, terhantam gunung dan tenggelam ke dalam tanah. Mayat-mayat prajurit iblis bergelimpangan di mana-mana, menyebabkan sungai-sungai mengalir, dan membentuk lembah-lembah yang dalam. Sungguh tragis. Dalam pertempuran di dunia manusia, jumlah orang yang tewas ratusan dan ribuan kali lebih banyak. Namun, jumlah itu jelas tidak sekuat yang ia lihat di sepanjang jalan. Meskipun mereka telah tewas, pikiran mereka tidak sirna. Teriakan membunuh mereka masih terngiang-ngiang di void. Kengganan, kebencian, dan kesedihan tidak sirna. Puluhan ribu mil ke arah timur menjadi zona mati yang tidak sirna bahkan setelah ribuan tahun. Di antara mayat para dukun agung dan prajurit iblis, terkadang ada mayat para ahli. Ada dewa iblis, raja penyihir, dan bahkan. Raja manusia, Jueye. Putra iblis ekstrim, Chen Feng. Ada sebuah danau yang dalamnya 10 ribu kaki. Pada saat ini, air danau menerobos tepian, memperlihatkan dasar danau. Raja manusia Jueye berdiri tegak dan kokoh, sementara putra iblis ekstrim Chen Feng meraung ke langit. Di samping mereka, dewa iblis dan raja penyihir telah jatuh bersama. Dewa roh, dewa iblis, dan raja dukun semuanya terluka. Empat dari mereka telah tewas. Tidak seorang pun akan mengira bahwa keempat ahli ini, yang dapat dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi dimanapun mereka berada, akan tewas bersama di danau kecil ini. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari itu. Mereka tampaknya tidak dapat melarikan diri dari pola pertempuran yang kacau antara tiga pihak. Pada akhirnya, tidak ada pemenang. Keempat ahli itu telah meninggal di dasar danau. Bahkan jika roh primordial mereka telah runtuh, bahkan jika pikiran mereka tidak ada, masih ada tekanan kuat pada mayat mereka. Itu memaksa air danau terbelah dan melonjak ke atas, mencegahnya jatuh. Menggunakan sisa-sisa kekuatan mayat mereka untuk menahan air danau yang beratnya miliaran ton, dapat terlihat betapa hebatnya pertempuran antara mereka berempat. Ketika pelangi itu melewati danau yang kosong dan langit di atas mayat keempat ahli itu, ia tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Zhang Fan tidak lagi menerobos langit. Sebaliknya, ia berhenti sejenak dan melarikan diri dari teknik transformasi pelangi, berdiri di kehampaan di atas danau. Sambil menatap kedua sahabat lama yang berdiri tegap dan meraung ke langit, bertarung sampai akhir, Zhang Fan sepertinya bisa melihat samar-samar sosok keduanya tengah menyanyikan lagu panjang dan menuju langsung ke lembah Raja Iblis. Sifat setan tidaklah jahat, semua orangnya salah. Hati dao itu murni, hanya aku yang bisa bangkit. Putra Iblis Ekstrim, Chen Feng. Sebelum aku lahir, dunia berada dalam kekacauan. Jika Adipati Langit melahirkan aku, aku tidak akan mati di malam sepi ini. Raja Manusia, Jueye. Selain Dewa Pedang Anggur yang telah tewas di tangan Dewa Iblis Berlengan 8, 3 dari 4 Dewa Roh Manusia telah tewas. Hanya Dewa Penakluk Iblis, Pengemis Wuming, yang tersisa. Di antara Raja Iblis Kuno, Raja Kera Besar, Raja Gajah Naga, dan Raja Singa Biru juga telah tewas. Kerugiannya bisa dikatakan sangat besar. Putra Iblis Ekstrim, Chen Feng, Raja Manusia, Jueye, beristirahatlah di sini selamanya. Aku, Zhang, pergi. Zhang Fan berkata dengan lembut. Sepertinya dia mengucapkan selamat tinggal, tetapi sepertinya ada makna lain di dalamnya. Begitu dia mengatakannya, cahaya pelangi berkumpul di dunia lagi, seolah-olah ada kemarahan di dalamnya, dan ada raungan dan raungan. Pada saat yang sama, seolah tergerak oleh kata-katanya, tetapi juga seolah tidak dapat bertahan lagi, air danau mengalir deras, menenggelamkan segalanya. Sosok yang terpaku di dasar danau akhirnya menghilang. Hem. Tepat saat Zhang Fan hendak berubah menjadi pelangi dan pergi, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menghentikan langkahnya. Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Zhang Fan berteriak dingin. Pada saat ini, timur ekstrim telah kembali sunyi, dan justru karena inilah dia semakin khawatir. Pada saat ini, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sayangnya, tiga dewa roh agung, tiga raja iblis agung, tewas dalam pertempuran. Sepuluh ribu tahun kultivasi yang pahit, seumur hidup yang penuh kegigihan, semuanya sia-sia. Bukankah itu menyedihkan? Suara seorang wanita terdengar lembut namun suram, seolah-olah dia benar-benar tercekik oleh kesedihan, dan ada kesedihan dalam suaranya. Bersamaan dengan suara ini terdengar, Dano yang baru saja tenang di bawah kaki Zhang Fan beriak, memantulkan gambar burung Phoenix yang mengembangkan sayapnya dengan anggun. Kamu akhirnya muncul. Zhang Fan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Dia tahu bahwa dia akan muncul pada akhirnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memilih kali ini. Ia mengangkat kepalanya, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma harum padanya. Seorang wanita bergaun hitam dengan tubuh yang sangat anggun dan kulit sebening salju turun dari langit. 1389 Permaisuri Phoenix, Huang Yu Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia menatap wanita yang kulitnya yang seputih salju tampak semakin mencolok dengan kontras jubah hitamnya saat dia turun dari sembilan surga. Dia begitu lembut dan anggun, seolah-olah dia sedang menginjak bunga teratai tanpa alas kaki, menciptakan riak-riak di permukaan danau. Dibandingkan dengan matahari yang gelap dan angin yang membara yang terpantul di permukaan danau, itu adalah dunia yang berbeda. Dong Huang Permaisuri Phoenix, Huang Yu turun seolah-olah dia membenci tanah yang berlumuran darah dan tulang-tulang yang terkubur dalam-dalam. Dia mendarat dengan ringan di permukaan danau, seolah-olah dia adalah cabang pohon willow yang mengambang tertiup angin. Suaranya lembut dan jernih, bagaikan bunga teratai air yang lembut sambil melepaskan embun dan berguling-guling di atas piring giyok. Pantulan Huang Yu di air membentuk gambar indah dengan ujung kakinya sebagai penghubung. Kalau saja tidak ada mayat berserakan di mana-mana, atau kalau saja tidak ada tulang-tulang keempat guru besar di kedalaman danau, atau kalau saja ada aroma samar di pemandangan yang indah itu, itu akan memabukkan. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Mata Permaisuri Phoenix Huang Yu yang berbentuk seperti kacang almon berkedip-kedip. Dia menawan, tetapi ada juga aura dingin yang berbeda. Dia melirik dari sudut matanya dan melihat danau di bawah kakinya. Mereka adalah teman lama Dong Huang, jadi mengapa mereka tidak bisa menghentikanmu? Permaisuri Phoenix, Aku juga punya pertanyaan untukmu, kata Zhang Fan sambil tersenyum. Lalu mengapa kau bertanya jika kau sudah tahu jawabannya? Saat dia berbicara, seluruh wajah Zhang Fan dan punggung montok Permaisuri Phoenix dan Phoenix Yu semuanya diterangi oleh cahaya lima warna yang memenuhi langit hingga ke ujung timur. Itu adalah pemandangan yang berwarna-warni. Mustahil bagi Permaisuri Phoenix Huang Yu untuk tidak menyadari suara menggetarkan bumi yang memenuhi langit. Jika ini bukan pertanyaan ketika dia sudah tahu jawabannya, lalu apa itu? Permaisuri Phoenix, Apakah kau kesini untuk menghentikanku? Zhang Fan bertanya dengan tenang sambil menatap cahaya lima warna yang menerangi sebagian besar dunia. Hatinya menjadi tenang. Meskipun nada bicaranya tenang, nadanya semakin dingin. Permaisuri Phoenix Huang Yu tidak ragu bahwa jika dia tidak menanggapi dengan baik, dia akan menghadapi badai yang dahsyat. Dalam sekejap, Huang Yu menarik kembali nada menggodanya dan berkata dengan serius, Aku disini untuk meminta bantuan dari Dong Huang. Sebuah bantuan, Zhang Fan mengernyitkan alisnya dan melirik Huang Yu dengan ragu. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Iblis dan aku bagaikan api dan air. Pertarungan tak terelakkan. Jangan bicara soal bantuan. Penguasa Iblis adalah penguasa Iblis, Huang Yu adalah Huang Yu. Huang Yu tampaknya sudah tahu bahwa Zhang Fan akan mengatakan hal seperti itu. Dia sama sekali tidak terkejut dan menjawab tanpa berpikir panjang. Hmm. Keraguan di mata Zhang Fan semakin kuat. Semua orang kuat di levelnya tahu bahwa sejak zaman purba, klan Phoenix telah tunduk kepada Raja Iblis Tratai Hitam Matahari Gelap dan berubah menjadi klan Phoenix Api Matahari Gelap. Namun sekarang, sebagai permaisuri Phoenix saat ini dan patriark klan Phoenix, Huang Yu telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak terkejut? He he, Dong Huang, kamu kelihatan terkejut. Huang Yu terkekeh. Saya ingin mendengar rinciannya. Zhang Fan mengangguk sedikit dan mengulurkan tangannya. Meskipun dia khawatir dengan situasi di sisi Raja Roda Merak, Huang Yu bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Paling tidak, kekuatannya tidak di bawah Dewa Fumo dan Raja Naga saat ini di dunia fana tidak dapat dibandingkan dengannya. Pada zaman purba, klan Phoenix tunduk kepada penguasa Iblis tanpa alasan lain selain menyelamatkan leluhur kita, Chu Feng, sehingga dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Huang Yu tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Hal ini membuat Zhang Fan tercengang. Dia merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, Permaisuri Phoenix, apa hubungannya ini denganku? Apa hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi? Zhang Fan mengerti dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Huang Yu mungkin benar. Namun, mengapa klan angin primordial percaya bahwa Raja Iblis memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Chu Feng? Selain itu, dia memilih untuk muncul di saat yang paling kritis. Bagaimana mungkin tidak ada alasan baginya untuk melakukannya? Mengenai Raja Iblis, mohon maafkan saya, Dong Huang. Huang Yu masih memiliki harapan terhadap Raja Iblis dan tidak dapat mengungkapkannya, tetapi... Huang Yu tersenyum tipis dan berkata, Huang Yu ingin menjalin hubungan baik denganmu, Dong Huang, sehingga jika ada kesempatan di masa depan, kamu dapat membebaskan leluhur kita dan membiarkannya kembali ke dunia fana. Lepaskan Chu Feng. Zhang Fan hampir tertawa terbahak-bahak. Orang macam apa Chu Feng itu? Dia adalah paragon pertama sejak dunia diciptakan. Teknik kelahiran kembali nirvananya tak tertandingi sepanjang masa. Belum lagi ini adalah akhir dari era kultivasi abadi di mana para kultivator formasi jiwa mendominasi. Bahkan di masa lalu yang jauh, ketika ada banyak kultivator kuat yang mendominasi untuk suatu periode waktu, hanya ada satu orang di dunia yang dapat mengalahkan Phoenix pertama dan menyegelnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Iblis generasi pertama. Huang Yu, tidakkah kamu terlalu memikirkan aku? Zhang Fan menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Meskipun Zhang Fan merasa bangga, dia tidak menyangka kalau dirinya mampu menghancurkan segel Kaisar Iblis generasi pertama. Belum lagi orang yang akan diselamatkan ternyata adalah Chu Feng, sang paragon pertama semenjak dunia diciptakan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa perkataan Huang Yu mungkin memiliki motif tersembunyi. Huang Yu tersenyum tipis dan tampaknya tidak peduli dengan sikap Zhang Fan. Dia berkata dengan lembut dan perlahan seperti biasa, Dong Huang tidak perlu curiga. Huang Yu percaya diri dan tidak terburu-buru. Aku hanya ingin menjalin hubungan baik denganmu terlebih dahulu. Membentuk hubungan yang baik. Ekspresi Zhang Fan berubah. Ini adalah kedua kalinya kata-kata ini keluar dari mulut Huang Yu. Dong Huang, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi kali ini? Huang Yu berbalik dan menghadap Zhang Fan dengan punggung rampingnya. Zhang Fan tersenyum. Kaisar Suci atau senjata suci dari ilmu sihir. Kaisar Suci menyegel dirinya sendiri di istana suci surga dan tidak pernah keluar selama ratusan ribu tahun. Ini bukan lagi era mereka. Mereka tidak pernah muncul di masa lalu dan tidak akan muncul di masa depan. Dong Huang tidak perlu khawatir tentang hal itu. Perkataan santai Huang Yu membuat raut wajah Zhang Fan berubah. Apa? Kamu bilang Kaisar Suci menyegel dirinya di istana suci surga dan tidak akan melangkah ke alam Fana lagi. Itu benar. Wanita di atas air mengangguk setuju. Kaisar Suci Primordial mencapai Jalan Agung karena Jalan Manusia dan karena Dewa Iblis. Ia merusak fondasi Jalan Manusia dan dilahap oleh Jalan Surgawi. Setelah pertempuran di pengadilan Surgawi Dewa Iblis Primordial, ia tidak dapat lagi menekannya dan tujuh Kaisar Suci Agung hampir tidak pernah bergerak lagi. Kaisar Suci Primordial, sebagai tokoh utama era ini, generasi pertama umat manusia dan pelindung, seharusnya diselimuti oleh takdir umat manusia dan dapat hidup selama langit dan bumi. Sayangnya, ia menghancurkan fondasinya dan jika ia tidak menyegel dirinya sendiri, ia akan mati karena serangan balik Jalan Surgawi sejak lama. Jadi begitulah adanya, ekspresi Zhang Fan perlahan kembali normal. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Suci, yang seharusnya menjadi musuh terbesarnya, tidak akan mampu bertindak. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Kaisar Suci adalah Kaisar umat manusia, tetapi demi Dewa Iblis, dia memimpin umat manusia untuk mengorbankan tokoh utama zaman itu. Bagaimana mungkin dia tidak disalahkan atas tindakannya? Kedalaman cinta dan kedalaman kebencian tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi Jalan Surgawi. Kaisar Suci telah membayar harga yang mahal atas tindakannya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan dikirim ke dunia tujuh Kaisar bersama Dewa Iblis tanpa mampu melawan. Karena Kaisar Suci tidak dapat bergerak, maka hanya Dewa Utama yang tersisa. Zhang Fan menganggup dalam hatinya. Dia tahu bahwa Dewa Utama adalah musuh terbesar di dunia tujuh Kaisar. Sedangkan untuk senjata sihir Suci, Huang Yu bergerak pelan di atas air, suaranya terdengar halus. Jangan menggunakannya dengan sembarangan, harganya mengejutkan. Butuh waktu lama untuk mengisi daya, dan kekuatannya mengejutkan. Zhang Fan masih merenungkan kata-kata Huang Yu ketika dia berjalan semakin jauh dari permukaan danau. Seolah-olah ada tangga di void, dan dia menaikinya. Apakah ini yang dimaksudnya dengan membentuk hubungan yang baik? Zhang Fan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memperhatikan siluet Huang Yu yang perlahan naik ke sembilan langit, berubah menjadi titik hitam kecil yang hampir menghilang dari pandangannya. Kaisar Dong Huang, Huang Yu telah dipercaya oleh seseorang untuk memberitahu Kaisar Dong Huang tentang masalah ini. Pada saat itu, suara Huang Yu memasuki telinganya, dan terdengar samar-samar suara burung Phoenix. Ledakan. Dark Sun Fire menelan segalanya, membakar awan dan kabut di void. Nyala api yang berkobar akhirnya mengembun menjadi Fire Phoenix dengan sayapnya yang terbuka, mengaduk angin dan api, dan tiba-tiba terbang jauh. Baru setelah Dark Sun Fire Phoenix yang ditransformasikan Huang Yu menghilang dari pandangan Zhang Fan, suara teriakan burung Phoenix bernada tinggi bergema di udara. Suaranya begitu cepat hingga suaranya tertinggal jauh di belakang. Tidak peduli seberapa tinggi dan tajamnya teriakan Phoenix, itu tidak dapat mengalahkan empat kata yang terngiang di telinga Zhang Fan seperti guntur. Hati-hati dengan burung merak. Inilah yang disebut hubungan baik yang disebutkan Huang Yu, dan juga alasan mengapa dia memilih untuk tampil di depan Zhang Fan saat ini. Tidak peduli seberapa tinggi teriakan Phoenix, ada saatnya untuk berhenti. Api yang membakar ribuan milvoid dengan pelangi hitam harus menghilang tanpa jejak. Dari awan di langit hingga riak-riak di permukaan danau, semuanya akhirnya menghilang. Ketika langit dan bumi kembali damai, seolah-olah Huang Yu tidak pernah muncul, Zhang Fan berdiri terpaku, hatinya bergejolak bagai lautan yang mengamuk. Hati-hati dengan burung merak, hati-hati dengan burung merak. Berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan, seolah-olah dia ingin terus-menerus mengasah keempat kata ini untuk memahaminya. Phoenix pertama, apa maksudmu? Setelah sekian lama, Zhang Fan bergumam sendiri. Bahkan angin pun tak berani meniup kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kata-kata itu berputar di sekelilingnya dan perlahan menghilang. Phoenix pertama, itu bukan Huang Yu, tetapi burung Phoenix pertama di dunia, nenek moyang semua burung, Phoenix pertama. Sejak awal, Zhang Fan tahu bahwa apakah itu yang disebut hubungan baik, atau berita, itu pasti dipicu oleh Phoenix pertama. Hati-hati dengan burung merak, hati-hati dengan burung merak yang mana? Raja Roda Merak, atau Lima Dewa Daemon, Kong Wutian. Setelah merenung cukup lama, mata Zhang Fan berkedip-kedip, tampak sangat terang dan menyelaukan di langit yang mulai gelap. Huff, siapapun orangnya, serang aku. Zhang Fan mendengus dingin, dan aura di sekelilingnya berfluktuasi. Jika dia ingin meletus menjadi lautan yang mengamuk, lautan itu dapat menyapu daratan dan menenggelamkan bumi kapan saja. Selama kalian menghalangi jalanku, menghentikanku menyelamatkan dunia, dan melindungi teman-teman serta keluargaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ledakan Tanpa alasan, tanah bergemuruh, dan retakan tak berhujung menyebar. Puing-puing beterbangan di mana-mana, hanya aura yang bocor dari tubuh Zhang Fan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tanah. Sebelum puing-puing itu jatuh, Zhang Fan sudah menghilang dari tepi danau. Hanya pelangi yang melesat ke arah timur, melintasi Cakrawala, dan menyatu dengan langit yang hancur dan kacau. Di kejauhan, sebidang tanah kecil yang tampak seperti perahu di lautan luas memasuki mata Zhang Fan. 1390 Raja Mahamayuri, Kamu gila! Dewa tertinggi Citian, Dewa tertinggi Suara Iblis, Dewa tertinggi Senjata Iblis, Raja Penyihir Jin Ling, Raja Pan, Raja Penyihir Wabah, dan bahkan Dewa tertinggi Fumo, Pengemis Wuming, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Serigala Bijaksana, dan Raja Kura-Kura Hitam, kecuali Kong Tianyi yang kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam pertempuran hari ini, Raja Mahamayuri dan yang lainnya tampaknya dipaksa ke dalam situasi putus asa, tetapi Raja Mahamayuri memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Ini karena kekuatannya adalah yang terkuat di antara mereka, dan yang lebih penting, Doppelganger lima elemennya dikenal luas. Bahkan jika tubuh utamanya hancur, Doppelgangernya masih ada, jadi masih ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Belum lagi dia tidak bisa membunuh Doppelganger Raja Mahamayuri, meskipun itu tubuh utamanya, selama dia mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri, Dewa-Dewa Citian, Raja Penyihir Jin Ling, dan Raja Penyihir Dewa Iblis lainnya mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Namun, pada saat itu, semuanya berubah. Dia memanggil Doppelgangernya, dan jika terjadi kesalahan, dia akan mati di tempat. Bagaimana bisa Raja Mahamayuri begitu tidak bijaksana? Raja Mahamayuri, mengapa Anda melakukan hal ini? Dewa-Dewa Fumo melangkah maju, wajahnya penuh kegembiraan, seolah-olah ia ingin berada di tempat Raja Mahamayuri. Bukan hanya dia, Raja Serigala Bijak dan yang lainnya, yang juga Raja Iblis, melakukan hal yang sama. Raja Mahamayuri jelas ingin bertarung dengan mereka, untuk hidup dan mati bersama. Hahaha! Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka. Merak kecil, kau benar-benar memberiku kejutan. Dewa Citian menggelengkan kepalanya dan tertawa, kegembiraan dan fanatisme di matanya menjadi lebih intens, bersinar terang, hampir menjelaskan empat kata, senang melihat mangsa. Aku sudah mengenalmu selama puluhan ribu tahun, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti itu. Raja Penyihir Jin Ling berkata dengan suara yang dalam. Cahaya kemasan mengalir di sekujur tubuhnya, seolah-olah logam cair mengalir keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Jelas bahwa dia sudah sepenuhnya siap dan hanya menunggu pertempuran. Reaksi semua orang, entah itu kegembiraan Dewa Fumo, kewaspadaan Raja Penyihir Jin Ling, atau kegembiraan Dewa Citian, sama sekali tidak memengaruhi Raja Mahamayuri. Tatapan matanya seolah-olah melompati semua orang di depannya, menatap ke masa lalu dan masa depan. Swiss 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 Keempat jembatan pelangi itu pecah dan menghantam benua kecil itu dengan keras, tetapi tidak menimbulkan debu, juga tidak menghancurkan bumi. Jembatan itu hanya berguncang tanpa henti, mengguncang benua kecil itu seperti perahu yang naik turun bersama ombak. Cahaya itu mengembun, dan empat sosok yang gagah mengelilingi keempat sudut Raja Roda Merak. Kekuatan murni dari lima elemen membentuk badai yang menyapu seluruh daratan, menyebabkan rambut dan jubah semua orang berkibar. Sosok-sosok yang dibentuk oleh empat jembatan pelangi, wajah, sikap, temperamen mereka. Bahkan lekuk bibir mereka, persis sama dengan Raja Mahamayuri. Hanya saja masing-masing dari mereka memiliki kekuatan salah satu dari lima elemen yang dipadatkan secara ekstrim, membentuk cahaya surgawi yang menembus langit dan bumi, seperti sinyal asap yang tidak menghilang. Doppelganger lima elemen. Ekspresi semua orang membeku. Harapan Raja Merak Roda Cerah untuk membuktikan daunnya dan menerobos penghalang ke tahap transformasi dewa hanya terdengar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak terlihat secara langsung. Hari ini, dia muncul di hadapan dunia untuk pertama kalinya, jadi semua orang tidak bisa tidak bersungguh-sungguh. Hem. Menarik, sangat menarik. Dewa Langit Cityan tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berkata dengan penuh minat, burung merak kecil, bukankah kamu klon dari lima elemen? Bagaimana dengan yang terakhir? Mungkinkah itu? Ya Tuhan, Engkau memiliki penglihatan yang tajam. Untuk pertama kalinya, Raja Merak Roda Cerah menanggapi pertanyaan semua orang. Begitu dia selesai berbicara, kolom cahaya kuning tanah yang padat meledak dari tubuhnya, menggelinding seperti pasir kuning dan berat seperti tanah. Kembaran Bumi Hahaha, itu benar-benar doppelganger. Burung merak kecil, Dewa ini sudah merasakan ada yang tidak beres. Aku khawatir setelah bertahun-tahun, kebelum muncul di hadapan semua orang dengan tubuh aslimu, kan? Dewa Cityan sama sekali tidak terkejut ketika tubuh asli Raja Merak Roda Cerah tiba-tiba berubah menjadi kembar bumi, dan terus berkata, rahasia apa yang dimiliki tubuh aslimu? Ini semakin menarik. Tubuh asli Kong ini. Lima doppelganger Raja Merak Roda Cerah tertawa bersama, Tuan Dewa Tong Tian, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihatmu bertarung. Jika rumor itu benar, kau mungkin memiliki kesempatan untuk melihat tubuh asliku. Setelah aku menghancurkan kelima doppelganger-mu, aku tidak perlu khawatir tubuh aslimu tidak akan muncul. Senyum Dewa Tong Tian menghilang, dan dia memperlihatkan ketajamannya. Semangat juangnya yang fanatik bangkit, membara seperti api. Hampir pada saat yang bersamaan, Kelima Raja Merak Roda Cerah mengangkat tangan mereka dan meraung ke langit. Dalam sepersekian detik, kekuatan dari lima elemen, logam, kayu, air, api, tanah, putih pijar, biru kehijauan, biru tua, merah tua, dan kuning tanah, membentuk lima pilar cahaya. Mereka jelas terpisah di daratan, tetapi dalam kehampaan yang kacau dan merusak di langit, mereka saling terkait dan membentuk citra virtual Merak Lima Elemen. Citra virtual ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya terbentuk dari energi spiritual Raja Merak Roda Cerah dan pemahamannya tentang tubuh aslinya, yang ini hampir seperti kedatangan Dewa Iblis Kuno. Lima Dewa Iblis, Kong Wutian. Dewa Iblis dan Raja Penyihir tidak membicarakannya, tetapi Dewa Iblis Fumo, Raja Kura-Kura Hitam, dan yang lainnya tercengang saat melihatnya. Kekuatan lima elemen yang melonjak, kekuatan murni lima elemen, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu seperti ketika lima Dewa Iblis bertarung melawan kuil para Dewa tujuh hari yang lalu. Inikah Dao Agung dari Raja Merak Roda Cerah? Pengumpulan kelima avatar ternyata bisa menghasilkan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan kekuatan Dewa Iblis. Di bawah tatapan semua orang, kelima avatar di bawah memejamkan mata, seolah-olah mereka sedang tidurnya. Merak lima elemen di langit tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan kilatan yang tajam. Spiritualitasnya terungkap, seolah-olah itu adalah burung Iblis primordial yang kuat yang telah melewati penghalang waktu dan ruang, turun ke dunia. Roda Cerah Lima Elemen, Seratus Kehidupan Tenggelam. Berbelok. Merak lima elemen membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia, tetapi itu bukanlah suara asli Raja Merak Roda Cerah. Suaranya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah itu adalah binatang Iblis yang baru saja menyempurnakan tulang hyoidnya. Ia berbicara dalam bahasa manusia dengan susah payah, tidak mampu menyembunyikan kekejaman dan dinginnya sifatnya. Swash! Cahaya lima warna itu mengembun menjadi bulu yang indah, menyapu langit yang kacau dan merusak. Kekacauan, pemadatan, kehancuran, pembekuan. Pada saat ini, semua kekuatan dilucuti oleh bulu yang indah itu, kehilangan kemampuan untuk bergerak. Hanya roda terang yang tergantung tinggi di langit, berputar perlahan. Saat roda cerah lima elemen berputar, cahaya dan bayangan dunia menjadi berbintik-bintik, seolah-olah waktu telah terbalik atau dunia telah berubah. Ada keributan dunia fana, rumah-rumah dengan jembatan kecil dan sungai yang mengalir, makhluk abadi yang riang, kekejaman membunuh dan merampok, orang kaya dan berkuasa, orang miskin dan hina, gemetar dalam angin dingin tanpa tempat untuk berdiri. Setiap kisi dan setiap belokan melambangkan satu kehidupan, entah kaya atau miskin, entah manusia atau binatang, entah kehidupan yang riang atau penderitaan tiada akhir. Dan seterusnya. Roda terang itu berputar perlahan, dan di mata semua orang, dunia menjadi kabur. Segala sesuatu di sekitar mereka terdistorsi, dan mereka menutup mata mereka tanpa sadar. Tiga Raja Penyihir Agung, tiga Dewa Iblis Agung, tiga Raja Iblis Agung, Dewa-Dewa Fumo, Kong Tianyi, dan semua orang yang hadir semuanya memejamkan mata mereka dengan lelah, seolah-olah mereka tertidur. Yang membeku saat ini bukan hanya langit dan bumi itu sendiri beserta orang-orang di dalamnya, bahkan Raja Mahamayuri sendiri memejamkan matanya rapat-rapat. Tatapan tajam itu sudah tidak ada lagi, dan yang menggantikannya adalah pikiran aneh yang mengikuti roda, merasuki dan menjerat tubuh setiap orang. Tak lama kemudian, roda lima elemen cerah yang kecil dan indah melayang di atas kepala semua orang, dan setiap putaran beresonansi dengan roda terang yang menggantung tinggi di langit. Raja Iblis pun tak terkecuali, Dewa-dewa Fumo pun tak terkecuali, bahkan Kong Tianyi pun ada di antara mereka. Setelah semua orang memejamkan mata, semuanya menjadi sunyi. Tetesan air terdengar, dan bahkan suara jarum pun terdengar. Satu-satunya suara yang terdengar adalah putaran roda terang, yang menyebabkan seluruh alam semesta bergetar dan bertahan lama. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, pelangi perlahan-lahan melambat, dan akhirnya memadat bersama badai yang merusak di sekitarnya, seolah-olah telah tertidur lelap. Dunia manusia telah mengaburkan kesadaran spiritual seseorang, paling asli yang berakar dalam. Siapakah aku? Mengapa saya di sini? Apa yang ingin saya lakukan? Pada suatu sore di musim dingin, pengemis di jalan itu terbangun dari mimpinya. Hal pertama yang dilakukannya bukanlah menahan lapar, juga bukan mengemis seperti biasa. Sebaliknya, matanya dipenuhi kebingungan, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Aku, seorang pengemis. Setelah beberapa lama, pengemis itu tidak dapat menahan tawa. Dalam mimpiku, aku sebenarnya adalah orang kaya. Aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, memperbaiki jembatan dan jalan, dan meninggal karena usia tua. Itu hebat, tetapi itu hanya mimpi. Jelaslah ia hanya seorang pengemis, tetapi ada kejujuran yang tak dapat disembunyikan dalam kata-katanya, seolah-olah ia seorang pria gagah berani yang gemar minum-minum dan bernyanyi, mengejek dirinya sendiri atas apa yang telah diperbuatnya semasa hidup. Mengemis, mengemis, makan makanan dari seratus keluarga, mengenakan seratus kain compang kemping, begitulah hidupku. Tidak buruk. Pengemis itu tertawa dan berdiri. Ia tidak terganggu oleh kotoran di tubuhnya, ia juga tidak khawatir tentang kekurangan makanan. Ia hanya berjalan dengan gembira ke jalan, dan ke tengah kerumunan. Wuss! Langit yang cerah tidak terlihat, dan gerimis, menyelimuti dunia dengan lapisan hujan dan kabut. Pengemis itu berjalan mengikuti orang banyak, perlahan-lahan semakin menjauh. Orang-orang yang lewat di sekitarnya menutup mata, dan pengemis itu sendiri tidak menyadari bahwa dengan setiap langkah yang diambilnya, ada kesan kekayaan dan kemuliaan, kesan kemiskinan dan kesengsaraan, kesan telah menggunakan pedang untuk menyingkirkan kejahatan, dan juga kesan telah dizalimi tanpa tempat untuk mengeluh. Selangkah demi selangkah, setiap jejak kaki yang sedikit basah adalah sebuah identitas, sebuah cerita, sebuah pilihan. Ketika ia melangkah keluar dari jalan panjang itu, kain-kainnya telah hilang, penampakan rasa lapar dan mangkuk pengemisan telah hilang, dan di sana muncul seorang pendekar pedang berpakaian hijau, anggun dan luar biasa, membawa pedang hijau sepanjang tiga kaki, menebas ketidakadilan di dunia. Segalanya berubah secara alami, pengemis, orang kaya, pejabat terhormat, petani miskin. Semuanya menghilang, seolah-olah dia terlahir seperti ini. Pendekar pedang berbaju hijau itu melambaikan tangannya dengan santai di belakang punggungnya, dan cahaya pedang membelah langit. Tiga hari lagi, hari ulang tahun ayahku akan tiba, dan anak dalam perut King R akan segera lahir. Aku ingin tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Sang pedang abadi berbaju hijau merasa gembira dan bahagia, tetapi dia membenci kenyataan bahwa pedang hijau di bawahnya tidak cukup cepat untuk menyapu seluruh dunia. Cahaya pedang itu dingin, dan saat matahari terbenam, sang pedang abadi berwarna hijau menuju ke arah rumah, sambil mengayunkan pedangnya. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan cahaya serta bayangan antara langit dan bumi berubah. Tiga hari telah berlalu, dan ribuan mil gunung dan sungai berada jauh, tetapi pedang abadi berwarna hijau tidak merasakan ada yang salah. Dia hanya merasa bahwa itu tidak cukup cepat. Dia hampir bisa mencium aroma hangat sup ibunya, dan bisa melihat penampilan istrinya yang sedang hamil 10 bulan bersandar di pintu. Tiba-tiba, api besar muncul di pandangannya, dan teriakan putus asa membuat bintang-bintang di langit menutup mata mereka. Bulan yang terang muncul di antara awan-awan, dan tidak tahan untuk melihatnya.